Begitu dia tiba di gurun, Zuawan berhenti menekan kekuatan segel naga di telapak tangannya. Kemudian, cahaya merah darah keluar dan auman naga yang jernih bergema di sekitar gurun. Kemudian, Zuawan merasakan panas di telapak tangannya. Kemudian, cahaya merah darah yang keluar dari segel naga menggeliat seperti darah dan berubah menjadi naga darah besar. Mengaum Begitu naga darah terbentuk, ia menukik ke bawah. Kekuatan membunuh menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyelimuti Zuawan. Zuawan tidak takut. Sayap petir ungu di punggungnya tumbuh hingga sepuluh kaki panjangnya. Kemudian, guntur menderu dan dia menghilang dari tempatnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Naga darah meleset dari sasarannya. Saat hendak melanjutkan pengejarannya, Zuawan muncul di kepala naga darah. Dia memegang tombak emas jernih kepala harimau di tangannya dan menghancurkannya. Ledakan. Naga darah meraung saat terkena tombak emas jernih kepala harimau dan jatuh dengan keras ke tanah. Formasi empat pembunuhan, keluar. Pada saat yang sama, Zuawan menggabungkan kekuatan surgawinya dan mengeluarkan formasi empat pembunuhan. Formasi pembantaian, pembantaian, pemusnahan, dan pemusnahan melayang di atas kepala Zuawan. Di bawah kendali Zuawan, mereka seperti empat dinding tebal berwarna darah, dengan kuat menjebak naga darah, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Zuawan mengjilat bibirnya dan semangat juangnya melonjak. Segel cinta dan segel kemarahan dari tujuh segel emosi yang berharga digunakan padanya. Segel kesedihan mendarat di naga darah dan melemahkan kekuatan tempurnya. Ledakan. 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 Setelah itu, kaki Zuawan tenggelam saat dia jatuh dari langit. Hembusan angin astral yang kuat menyapu tubuh Zuawan, menyebabkan suara siulan liar terdengar. Ketika Zuawan tiba di depan naga darah, naga darah itu meraung dan mengayunkan ekornya, menghantam tubuh Zuawan dengan keras. Namun, Zuawan sudah siap. Dia mengarahkan tangan kanannya dan formasi empat bunuh diblokir di depannya. Ekor naga darah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pada saat yang sama, tombak emas dalam kepala harimau di tangan Zuawan tiba-tiba melesat. Suara auman harimau terdengar saat bayangan besar harimau ganas melompat keluar dari ujung tombak dan menerkam ke arah naga darah tanpa ragu-ragu. Bang-bang-bang-bang. Harimau ganas dan naga darah saling terkait satu sama lain. Setiap serangan menyebabkan tanah bergetar karena perasaan tumpul. Bangun! Ketika naga darah dan kepala harimau bersih dan berdarah, Zuawan mendatangi ekor naga darah dan memeluk kepala ekor naga darah. Kepala harimau dan kepala studio harimau jernih dan kepala harimau kepala naga. Naga darah tertangkap basah dan melolong. Namun, kekuatan Zuawan tidak bisa dianggap remeh. Itu masih terlempar keluar dan terbanting keras ke permukaan formasi empat pembunuhan. Gelombang kekuatan mencekik mengalir keluar. Meskipun naga darah memiliki kulit kasar dan daging tebal, ia masih melolong dan mengerang kesakitan karena kekuatan pencekikan ini. Ledakan! Ketika naga darah baru saja menyingkirkan kekuatan pencekikan, Zuawan muncul di depannya lagi. Dia mengayunkan tombaknya dan menghantamkannya dengan keras ke tubuh naga darah. Kemudian, naga darah menjerit dan jatuh lagi ke tanah. Ledakan! 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 Dalam formasi empat pembunuhan, pertarungan antara Zuawan dan naga darah hampir terjadi secara sepihak. Naga darah dikalahkan habis-habisan oleh Zuawan. Namun, naga darah memiliki kulit yang tebal. Meski penuh luka, namun tidak terluka parah. Mengaum! Naga darah meraung dan akhirnya berhenti mengincar Zuawan. Sebaliknya, itu berubah menjadi cahaya berdarah dan kembali ke telapak tangan Zuawan, berubah menjadi segel naga berwarna merah darah. Menatap segel naga di telapak tangannya, Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya merupakan untayan kesadaran ilahi dari naga suci pembantayan besar. Ia tidak mau dikendalikan olehku, jadi ia keluar untuk melawan. Mari kita uji kekuatan segel naga ini. Saat dia berbicara, Zuawan menyerang dengan tangan kanannya. Segel naga pembantayan besar itu seperti bola api, menyebar dari telapak tangan Zuawan dan menyelimuti seluruh tubuh Zuawan dalam sekejap. Kemudian, wajah, tangan, dan seluruh tubuh Zuawan ternoda merah. Aura pembunuh keluar dari tubuh Zuawan. Inikah kekuatan dari segel naga pembantayan besar? Zuawan menatap tanda merah di tangan dan tubuhnya dengan heran. Dia terdiam. Segel naga pembantayan besar ini terlalu tidak biasa. Sambil menghela nafas pelan, Zuawan menghantamkan tinjunya ke tanah. Dia terkejut menemukan gelombang udara, berpusat pada tinjunya, menyapu ke segala arah. Kemudian, seluruh puncak Aoyuan mulai bergetar hebat. Di tengah gemetar, terdengar raungan naga samar, yang sangat keras dan agresif. Ini, kekuatanku meningkat pesat. Mata Zuawan dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa mengguncang seluruh puncak Aoyuan dengan satu pukulan? Tentu saja, pukulannya telah membangunkan semua murid di puncak Aoyuan. Banyak dari mereka yang berlari keluar dari kamar mereka, berpikir bahwa ini adalah pertarungan antar sein lainnya. Namun, kali ini getarannya hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Hal ini membuat murid-murid lain di puncak Aoyuan sangat curiga dan ketakutan. Empat sosok berdiri di puncak tebing di depan gurun. Keempat sosok ini diam-diam menatap Zuawan di gurun. Si kecil ini tidak sederhana. Kekuatan gerakannya barusan sangat menakutkan. Itu bisa mengguncang seluruh puncak Aoyuan. Saoyu mendecakan lidahnya dengan takjub, terlihat puas. Yah, jangan bicara tentang apakah bocah ini bisa memahami kitab suci surgawi kekosongan. Kekuatan dan bakatnya saja sudah cukup untuk dipelihara oleh puncak Aoyuan, kata Yanji acuh tak acuh. Saoyu tercengang. Kemudian, dia berkata, Paman bela diri Yanji, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberikan lebih banyak sumber daya untuk mengasuh Zuawan? Sumber daya puncak Aoyuan kami tidak sebanding dengan delapan puncak utama lainnya. Kami masih harus mengandalkanmu, hehehe. Mata Yanji berkedip, Jangan khawatir. Aku akan mengatur lebih banyak sumber daya untuk puncak Aoyuan selagi bocah ini memahami kitab suci surgawi kekosongan. Aku hanya berharap dia tidak akan mengecewakanku. Saoyu memutar matanya dan berkata, Dengan kata lain, Jika Zuawan pada akhirnya tidak dapat memahami kitab suci surgawi void, kamu tidak akan memberinya lebih banyak sumber daya. Wenbi memukul kepala Saoyu dan berkata, Halaman dalam adalah kompetisi yang adil. Puncak Aoyuan telah menjadi seperti ini di bawah pengelolaan orang yang tidak berguna sepertimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika Zuawan tidak dapat memahami kitab suci surgawi yang kekosongan, kami tidak akan memberikan terlalu banyak sumber daya pada makhluk kecil ini. Mendengar ini, Saoyu memasang wajah murung. Namun, dia juga tahu bahwa di dunia ini, jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang sesuai, dia tidak akan dapat menikmati sumber daya yang sesuai. Jika Zuawan dapat memahami kitab suci surgawi yang kekosongan, Yanji dan dua orang lainnya secara alami akan bersedia mengasuhnya. Jika dia tidak dapat memahaminya, mereka tidak akan melakukannya. Lagipula, murid lineal dari delapan puncak utama lainnya di halaman dalam sangatlah kuat dan menakutkan. Mereka tidak lebih buruk dari Zuawan, atau bahkan lebih luar biasa. Jika bukan karena Zuawan dapat menyebabkan tablet batu void bergerak, dia tidak akan menarik perhatian Yanji dan dua lainnya. Ini semua tergantung pada Zuawan sendiri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jiang Suan juga menggema. Mereka berempat jauh lebih kuat dari Zuawan. Dapat dimengerti jika Zuawan tidak memperhatikan mereka. Pada saat ini, Zuawan dikejutkan oleh kekuatan besar yang diberikan oleh segel naga pembantai tertinggi kepadanya. Mereka berempat mengamati sebentar lalu meninggalkan Gurun. Bagaimanapun, kultivasi adalah urusan pribadi Zuawan. Tidak pantas bagi mereka untuk terlalu mencampuri urusannya. Aku harus mencari seseorang untuk mencobanya. Karena itu, Zuawan mengeluarkan peti mati hijau penyegel iblis dari cincin spiritualnya dan segera membukanya sepenuhnya. Tiba-tiba, ki darah yang mengerikan menyembur keluar. Blutki menggeliat dan akhirnya membentuk bayangan darah besar. Itu adalah setan darah. Sejak Blutdemon terluka para oleh serangga langit, dia bersembunyi di peti mati hijau penyegel iblis. Selain itu, budidaya Zuawan telah mencapai alam kaisar langit keempat. Dia tidak terlalu khawatir tentang Blutdemon. Setan darah tercengang. Dia segera melambaikan anggota tubuhnya dan menatap Zuawan dengan heran. Dia berkata, Kamu membiarkanku keluar lagi. Eh, Anda telah mencapai alam kaisar langit keempat. Blutdemon sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia memandang Zuawan dengan heran. Ketika dia berada di makam kaisar, dia tahu bahwa Zuawan belum mencapai alam kaisar. Kemudian, dia terluka para oleh sky insect. Dia menggunakan Blutiscape dan masuk kembali ke peti mati hijau penyegel iblis untuk memulihkan diri. Dia tidak memperhatikan situasi di luar. Sekarang setelah dia dibebaskan lagi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Zuawan telah mencapai alam kaisar langit keempat. Zuawan mengepalkan tinjunya dan terkekeh. Blutdemon, bagaimana kalau kita bertukar pukulan? Apa katamu? Setan darah tercengang. Dia memandang Zuawan seolah sedang melihat orang idiot. Bocah ini sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin bertukar pukulan dengannya. Apakah dia bercanda? Meskipun Blutdemon terluka parah karena serangga langit, kekuatannya masih sebanding dengan alam kaisar langit ke-7 biasa. Zuawan hanyalah alam kaisar langit keempat. Beraninya dia mengatakan bahwa dia ingin bertukar pukulan dengannya. Bukankah dia sedang mencari kematian? He he, ingat apa yang kamu katakan? Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. Blutdemon tertawa dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, dia maju selangkah. Telapak darah besar seperti kipas ditekan dari langit dengan tujuan menghancurkan seluruh tubuh Zuowen menjadi debu. Zuawan menyeringai dan matanya dipenuhi kegembiraan. Segera, segel naga pembunuh Tai muncul di telapak tangan kanannya. Tubuhnya ditutupi dengan segel berwarna merah darah dan aura mengerikan dari pembunuhan Tai melonjak. Kemudian, Zuawan dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Blutki mengelilingi telapak tangannya dan dia menyerang. Telapak tangan kecilnya sangat kontras dengan telapak tangan besar Blutdemon. Ledakan. Terdengar suara menggelegar. Kemudian, senyuman Blutdemon perlahan menghilang. Dia menyadari bahwa telapak tangan kanannya membeku saat bersentuhan dengan telapak tangan kanan Zuawan. Sebuah kekuatan besar datang dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh lengan kanannya. Lalu, dia tanpa sadar mundur dan duduk di tanah. Bang! Getaran tumpul terdengar dari tanah. Blutdemon menatap kosong pada sosok kecil di depannya, yang tak tergoyahkan seperti gunung. Bocah ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Blutdemon bergumam pada dirinya sendiri. Blutdemon, di mana kamu mencari? Lagi. 1352. Ledakan. 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 Setan darah tercengang. Ini adalah pertarungan satu sisi. Di bawah kekuatan besar Zuawan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Di gurun, lolongan berubah menjadi jeritan, dan akhirnya jeritan berubah menjadi memohon ampun. Zuawan bertepuk tangan dan melihat Blutdemon yang lemah. Dia tersenyum dan berkata, rekan tanding ini lumayan. Selain itu, kamu bebas sekarang. Aku telah memenuhi janjiku padamu. Aku tidak akan memenjarakanmu lagi. Setan darah tidak berdaya. Di dalam hatinya, dia merasakan rasa takut yang mendalam terhadap Zuawan. Apakah ini masih pemuda yang sama yang gemetar karena kekuatannya? Saat itu, di puncak menara Yuanqi, bahkan bayangannya bisa mencubit Zuawan sampai mati dengan jarinya. Tapi sekarang, setelah beberapa tahun, tubuh aslinya tidak bisa menahan sama sekali di tangan pemuda saat itu. Eh, Anda tidak akan memenjarakan saya. Ketika dia mendengar kata-kata Zuawan, Blutdemon tercengang. Segera setelah itu, tatapannya menjadi sangat rumit. Apa, apakah Anda masih ingin dipenjara di peti mati hijau penyegel setan? Zuawan menoleh dan berkata dengan bercanda. Tidak, setan darah menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, di mana ini? Alam Neter Suci, salah satu dari sembilan alam neter. Halaman dalam Akademi Jiasen, kata Zuawan acuh tak acuh. Setan darah mengangguk. Segera setelah itu, tubuh besarnya perlahan menyusut. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang pemuda dengan rambut dan mata berwarna merah darah. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah dan terlihat sangat jahat. Aku bukan dari alam neter ilahi. Kamu harus membawaku keluar, kata Blutdemon dengan suara yang dalam. Melihat Blutdemon yang telah berubah menjadi manusia, Zuawan tercengang pada awalnya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, ikutlah denganku. Aku akan membawamu keluar dari halaman dalam. Pada saat itu, aku akan memberimu peta. Kamu dapat mengikuti peta tersebut dan meninggalkan alam neter ilahi. Setelah mengatakan itu, Zuawan mengeluarkan Slip Diok dan menyerahkannya kepada Blutdemon. Kemudian, dia memimpin yang terakhir keluar dari puncak asal misterius. Di luar gerbang gunung halaman dalam, Zuawan menatap Blutdemon dan berkata, kamu bisa hidup di alam Divine Spectre, atau kamu bisa meninggalkan alam Divine Spectre. Semuanya terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Zuawan langsung memasuki sekte tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Blutdemon. Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan Blutdemon. Blutdemon memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat ke arah Zuawan, yang telah kembali ke halaman dalam. Dia tertawa mencela diri sendiri dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, dia dilukai oleh kepala keluarga Ryuka. 10.000 tahun kemudian, dia sebenarnya dibebaskan oleh keturunan Ryuka. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini adalah nasib buruk hubungan. Sudah waktunya bagiku untuk melakukan perjalanan kembali ke dataran tengah. Aku belum kembali selama 10.000 tahun. Aku ingin tahu apakah kediaman pemurnian darah masih ada. Jika masih ada, orang-orang tua di rumah pemurnian darah itu seharusnya bisa membantu kupulih. Dengan itu, Blutdemon mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan ilusi berwarna merah darah, menghilang dari tempatnya. Zuawan menghabiskan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Kemudian, dia keluar dari kamarnya dan menuju ke tablet batu hampa di area tengah puncak asal misterius. Yanji, Jiang Suan, dan Wenbi masih duduk bersila di sekitar tablet batu void. Selama ketiga tetua punya waktu, mereka biasanya akan tinggal di puncak asal misterius untuk memahami kitab suci kekosongan abadi di tablet batu kekosongan. Zuawan, kamu di sini. Yanji dan dua tetua lainnya juga melihat Zuawan berjalan mendekat dan menunjukkan senyuman di wajah mereka. Salam untuk ketiga paman bela diri. Zuawan membungkuh hormat. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah orang suci. Zuawan tidak berani bersikap kasar. Melihat penampilan penuh hormat Zuawan, Yanji dan dua lainnya merasa puas dan mengangguk berulang kali. Zuawan, kemarilah. Tablet batu void ini berisi kitab suci kekosongan abadi. Jika Anda ingin memahami kitab suci kekosongan abadi, Anda hanya perlu memasukkan pikiran Anda ke dalam tablet batu void. Prinsipnya mirip dengan teknik jalan abadi yang Anda miliki. Memahami. Wenbi berjalan ke depan dan dengan antusias menarik Zuawan ke ruang terbuka dekat tablet batu void. Setelah duduk, perhatian Zuawan tertuju pada tablet batu void. Hanya separuh dari tablet batu void yang terlihat di luar, sementara separuh lainnya tersembunyi di ruang ilusi. Aneh sekali. Zuawan, jangan ada pikiran yang mengganggu di pikiranmu. Letakkan pikiranmu di permukaan tablet batu void. Kemudian, tablet batu void akan memandu pikiranmu ke ruang di mana kamu akan melihat kitab suci kekosongan abadi yang sebenarnya. Suara kerasian Ji terdengar, menyebabkan tatapan Zuawan menjadi serius. Setelah itu, pikirannya meluas ke dalam tablet batu hampa seperti sebuah tentakel. Saat pikirannya menyentuh tablet batu void, kekuatan isap yang kuat menyedot pikiran Zuawan. Setelah itu, Zuawan merasakan penglihatannya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada dalam kehampaan yang tak terbatas. Zuawan menemukan sosok tinggi berdiri di kehampaan. Sosok ini berpenampilan seperti pria parubaya. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia tampan. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah aura pria parubaya itu adalah ilusi. Ini sangat aneh. Saat pria parubaya itu muncul di kehampaan, Zuawan menemukan bahwa sekelilingnya mulai berubah. Itu telah menjadi negeri tanpa batas. Asap memenuhi udara saat api perang berkobar di daratan. Tanah dan langit sama-sama hitam. Satu-satunya sumber cahaya adalah petir yang terus-menerus mendatangkan malapetaka di langit. Itu padat dan memancarkan cahaya biru redup. Melalui kilatan petir yang samar, Zuawan dapat merasakan bahwa ada seekor binatang eksotis raksasa yang panjangnya beberapa ratus ribu kaki di tanah di bawah petir. Itu berjalan selangkah demi selangkah. Binatang eksotik itu seperti manusia. Ia berdiri dengan dua kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Anggota tubuhnya ditutupi cakar yang tajam. Otot-ototnya yang tebal melengkung dan memberikan perasaan yang kuat. Selain itu, binatang eksotik itu memiliki dua kepala. Salah satunya adalah kepala harimau, sedangkan yang lainnya adalah kepala serigala. Ia memegang senjata tulang yang panjangnya beberapa ratus ribu kaki di tangannya. Setiap langkah yang diambil menyebabkan daratan berguncang hebat, seolah akhir dunia telah tiba. Di bawah binatang besar ini, banyak binatang eksotis lainnya berkerumun. Binatang eksotis ini jauh lebih kecil dari binatang besar ini, namun jumlah mereka cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Apakah dia akan menghadapi semua binatang eksotis ini sendirian? Zuawan menatap semua ini dengan tenang. Bahkan dia tergerak oleh formasi yang dibentuk oleh binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya ketika dia melihat pria paruh baya yang tidak bergerak berdiri di depan. Binatang besar itu tiba lebih dulu. Ia meraung dan mengepalkan tangan kanannya. Senjata tulang besar di tangannya bersiul, menciptakan hembusan angin kencang saat menghantam pria paruh baya itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat senjata tulang menyapu ruang sekitarnya, angin menderu kencang. Badai yang mengerikan melanda dalam radius beberapa ribu kaki. Mengerikan sekali. Mata Zuawan menyipit saat melihat serangan mengerikan dari binatang eksotis itu. Jantungnya berdetak kencang. Serangan binatang eksotis itu telah melampaui jangkauan alam kaisar. Zuawan tahu betul bahwa dia pasti akan mati jika menghadapi serangan ini. Ditambah dengan binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya yang siap menyerang, ini adalah situasi yang fatal. Namun, ekspresi pria paruh baya itu sangat tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, menyebabkan binatang eksotis besar itu meleset dari sasarannya. Tepat ketika binatang eksotis itu ingin berbalik dan mencari pria paruh baya itu, ia segera menemukan bahwa kekuatan pembatas yang sangat kuat telah muncul di sekitarnya. Setelah itu, ruang di mana binatang eksotis itu berdiri hancur. Suara pecahan kaca terdengar, membentuk ruang hampa di area tersebut. Berubah menjadi ketiadaan dengan kehampaan. Suara acuh tak acuh terdengar. Setelah itu, binatang eksotis raksasa itu pecah seperti kaca dan menghilang. Sangat kuat. Hati Zuawan bergetar. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti dari binatang eksotis itu, serangan sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Binatang eksotis itu jelas merupakan eksistensi yang telah melampaui alam kaisar. Namun, ia langsung terbunuh oleh satu serangan dari pria paruh baya. Bukankah pria paruh baya ini terlalu menakutkan? Mengaum. Mengaum. Kematian binatang eksotik yang sangat besar tidak membuat takut binatang eksotik yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Raungan marah terdengar satu demi satu, dan semua binatang eksotis itu melompat dan menembak ke arah pria paruh baya itu dalam upaya untuk membunuhnya. Pria paruh baya itu tanpa ekspresi ketika kekuatan hukum berputar di sekelilingnya. Setelah ini, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa lutut kanan pria itu menghadap ke tanah, dan dia tiba-tiba terjatuh seperti seribu kilogram. Suara udara yang terkoyak terdengar. Ledakan. Begitu saja, pria paruh baya itu menabrak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah dia tidak peduli dengan nyawanya. Segera setelah itu, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Dengan pria paruh baya sebagai pusatnya, seluruh ruangan membeku. Setelah itu, Zuawan menemukan bahwa ruang di sekitarnya mulai pecah. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat seluruh ruangan telah hancur. Tekanan yang mengerikan ditransmisikan dari ruang yang hancur. Selanjutnya, Zuawan tercengang saat mengetahui bahwa binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pria paruh baya itu telah benar-benar menghilang seperti debu. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Pria itu menepuk tubuhnya dan perlahan berjalan menuju petir tak berujung di depannya. Hukum kekosongan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari hukum kehampaan? Melihat pemandangan di hadapannya, Zuawan menjadi linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia akhirnya mengerti mengapa kekuatan Yuan Zi menjadi begitu menakutkan setelah memahami kitab suci kekosongan abadi. Hal ini terutama karena hukum kehampaan terlalu abnormal. Zuawan pernah melihat hukum Sein Rune sebelumnya. Misalnya, hukum dunia bawah misterius Suan Zong, hukum api Saoyu, hukum cahaya Yanji, dan hukum petir dari Master Blue Dragon Hall Saphir Shore. Namun, dibandingkan dengan hukum kehampaan, terdapat kesenjangan tertentu antara keempat hukum tersebut. Tidak mengherankan jika hukum kehampaan menduduki peringkat teratas di antara hukum teratas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, mata Zuawan dipenuhi gairah. Dia punya firasat bahwa jika dia bisa memahami hukum kekosongan, meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Kaisar Lord yang tak terkalahkan, kemampuannya untuk melarikan diri pastilah yang terbaik. Selain itu, seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, kekuatan hukumnya juga akan semakin kuat. 1353 Sepotong kepahitan muncul di sudut mulut Zuawan ketika dia memikirkan kata-kata Yanji. Betapa jeniusnya Yuan Zi saat itu, tapi dia sebenarnya telah menghabiskan lebih dari satu dekade. Dia mungkin tidak akan lebih lambat lagi. Hem, adegannya telah berubah. Saat dia sedang berpikir, Zuawan tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Setelah itu, dia menemukan bahwa pria parubaya dari sebelumnya telah muncul lagi, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Dengan kata lain, adegan tadi sedang diputar ulang. Tidak ada kitab suci kekosongan abadi di sini. Hanya ada satu adegan ini. Zuawan mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Zuawan, tebakanmu benar. Kitab suci kekosongan abadi bukanlah sebuah metode kultifasi, melainkan sebuah pemandangan di hadapanmu. Pria parubaya dalam pemandangan itu adalah seorang suci yang telah memahami hukum kekosongan. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu terdengar dari belakang Zuawan. Setelah itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa Yanji, Jiangsuan dan Wenbi telah memasuki ruang ini pada waktu yang tidak diketahui. Yanji berjalan ke sisi Zuawan dan tersenyum, Jika kamu telah memahami hukum kekosongan, kamu telah berhasil mengembangkan kitab suci kekosongan abadi. Saat itu, Yuanzi memahami hukum kekosongan dari adegan ini. Ketika dia menjadi seorang suci, bahkan Safir Shor tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, kami bertiga telah menyaksikan adegan ini berulang kali dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun kami telah memperoleh sesuatu, kami tidak mampu memahami hukum kehampaan. Hukum kekosongan juga terlalu sulit. Zuawan perlahan-lahan menjadi tenang. Dari kata-kata Yanji, dia tahu bahwa hal yang paling berharga tentang tablet itu adalah pemandangan di dalamnya. Zuawan, bagaimana perasaanmu setelah melihat adegan ini? Yanji tiba-tiba bertanya pada Zuawan. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu menakutkan dan kuat. Haha, itu wajar saja. Hukum kehampaan tidak bisa dibandingkan dengan hukum lima unsur dan hukum unsur. Begitu Anda memahami hukum kehampaan, Anda akan mampu mengendalikan seluruh kehampaan. Tentu saja, besar kecilnya rentang ini akan bergantung pada kedalaman pemahaman Anda. Yanji tertawa. Zuawan, kamu bisa sering datang ke sini untuk belajar. Aku yakin tablet batu void tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Karena dia melakukan sesuatu, aku khawatir itu ditakdirkan untukmu. Mungkin kamu bisa menjadi Yuanzi kedua, Wenbi setuju. Kakek bela diri, kamu menganggapku terlalu tinggi. Aku, Zuawan, akan melakukan yang terbaik. Zuawan tersenyum pahit. Mereka berempat bertukar beberapa kata lagi sebelum trio Yanji mundur. Hanya Zuawan yang tersisa untuk menonton adegan yang terus berulang itu. Waktu berlalu dengan lambat. Saat matahari terbenam, Zuawan perlahan membuka matanya, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Menurut Zuawan, memahami hukum kehampaan hanya dengan satu adegan memang merupakan tugas yang sulit. Tentu saja, tim Yanji yang terdiri dari tiga orang tidak mengatakan apapun. Memahami kekosongan hukum bukanlah tugas yang mudah. Bahkan Yuanzi telah menghabiskan lebih dari satu dekade untuk melakukannya. Tim Zuawan yang beranggotakan tiga orang kemungkinan besar tidak kurang dari itu. Dengan demikian, tim Yanji yang terdiri dari tiga orang tidak terburu-buru. Pada periode waktu berikutnya, selain memahami hukum kehampaan di puncak Aoyuan, Zuawan menyempurnakan pil abadi tingkat rendah di kediamannya. Ada banyak resep pil abadi di Fuxi Kauldron. Zuawan pintar kali ini. Dia menyempurnakan pil bintang abadi untuk menambah kekuatan bintang pada para penggarap alam kekuatan Kekaisaran dan pil giok berkilau teratai salju untuk menyembuhkan luka. Keduanya adalah pil abadi kelas menengah. Sebelum Zuawan menyempurnakan kedua pil abadi ini, dia telah menyempurnakan kekuatan abadinya menjadi kekuatan abadi tingkat menengah. Secara alami, dia bisa menyempurnakan pil abadi tingkat menengah. Sekarang, karena Zuawan, ketiga tetua telah mencurahkan banyak sumber daya dari pengadilan negeri ke puncak Aoyuan. Selain itu, permintaan Zuawan dipenuhi tanpa gagal. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Zuawan untuk mengumpulkan bahan pembuatan pil abadi. Tiga bulan berlalu dengan lambat. Selama waktu ini, selain memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi, Zuawan mengeluarkan racun dingin dari tubuh Muceng Suai dari waktu ke waktu. Setelah pengusiran yang lama, racun dingin di tubuh Muceng Suai berkurang dan wajahnya menjadi lebih merah. Di ruangan gelap, Muceng Suai dengan lembut bersandar dipelukan Zuawan. Dia mengangkat matanya yang indah dan menatap wajah terpahat pemuda itu. Alisnya yang ramping melengkung menjadi bulan sabit. Hari ini, racun dingin di tubuh Muceng Suai akhirnya dikeluarkan seluruhnya oleh Zuawan. Zuawan bahkan mencabut jejak asal-usul racun dingin yang gelap dan menyimpannya di Saint Rune of Ice. Zuawan, kamu tidak terlihat seperti seorang sarjana yang banyak membaca. Aku tidak percaya kamu mempunyai begitu banyak cerita aneh di kepalamu. Setelah berhari-hari, di antara semua cerita yang Anda ceritakan kepada saya, favorit saya masihlah kisah cinta antara Wu Sangui dan Chen Yuan Yuan. Zuawan dengan lembut membelai wanita cantik dipelukannya dan tersenyum lembut. Kenapa kamu hanya menyukai cerita ini? Proses mengeluarkan racun dingin itu sangat menyakitkan. Muceng Suai tidak hanya harus menanggung korosi dan reaksi racun dingin di tubuhnya, tetapi dia juga harus menanggung pembakaran api surgawi yang mengalir ke tubuhnya. Kombinasi dingin dan panas membuatnya merasa seolah ribuan semut sedang menggerogoti hatinya. Namun, Muceng Suai menahan rasa sakitnya dan tidak mengeluarkan suara. Dia takut dia akan mengganggu Zuawan saat dia mengeluarkan racun dari tubuhnya. Setiap kali dia melihat ekspresi menyakitkan Muceng Suai, hati Zuawan akan mengepal rat. Untuk mengalihkan perhatiannya dan mengurangi rasa sakit akibat mengeluarkan racun dingin, Zuawan menceritakan banyak kisah menarik dari bumi selama proses pengusiran. Karena Zuawan telah mengembangkan kitab suci evolusi segudang, kekuatan mentalnya sangat kuat. Bukan masalah baginya untuk melakukan banyak tugas sama sekali. Apalagi efisiensinya tidak akan berkurang. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh saat bercerita sambil mengeluarkan racun. Muceng Suai juga mendengarkan dengan penuh minat. Dia bahkan terpesona dengan ceritanya. Setiap kali Zuawan datang untuk mengeluarkan racunnya, dia selalu meminta Zuawan menceritakan kisahnya. Bagaimanapun, Zuawan berasal dari bumi. Di era ledakan informasi, informasi yang dia hubungi pasti jauh lebih banyak daripada benua armor surgawi, yang tidak memiliki peradaban teknologi sama sekali. Selain itu, kekuatan mental dan ingatan Zuawan jauh lebih kuat daripada orang biasa karena kultifasinya. Dia dapat mengingat buku atau hal-hal yang mungkin hanya dia lihat sekali di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Muceng Suai langsung terpesona dengan cerita aneh Zuawan. Dia bahkan akan meminta Zuawan untuk tinggal lama sebelum membiarkan Zuawan kembali. Mendengar pertanyaan Zuawan, mata indah Muceng Suai melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, karena Wu Sangwi bersedia berperang demi Chen Yuan Yuan. Dia bersedia memimpin pasukannya dan menggulingkan dinasti. Aku juga bersedia menumbangkan semua rintangan untukmu. Zuawan juga tersenyum dan menjawab. Benar-benar, tubuh halus Muceng Suai bergetar. Dia menatap Zuawan dalam-dalam dan bergumam. Benar-benar. Zuawan menatap sepasang mata cerah itu dan menjawab dengan sangat serius. Muceng Suai tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia, seperti anak kecil yang telah menerima mainan kesayangannya. Senyumannya seperti seratus bunga bermekaran, sangat cemerlang. Zuawan tercengang. Muceng Suai memperhatikan keadaan Zuawan saat ini dan tersenyum bodoh. Pipinya tiba-tiba memerah saat dia bertanya dengan lembut, apakah aku cantik? Cantik, Zuawan menjawab tanpa ragu-ragu. Kemudian, keduanya terdiam lama. Mereka hanya bisa mendengar nafas dan detak jantung satu sama lain. Di ruangan gelap, mata mereka memancarkan jejak cahaya, seperti bintang di langit malam. Mata mereka bertemu, dan keduanya diam-diam saling menatap. Pada akhirnya, Zuawan perlahan membungkuk dan mencium bibir si cantik dengan ganas. Jejak pesona dan kelembutan memenuhi ruangan suram itu. Di malam yang panjang ini, kedua sosok itu saling bertautan. Keesokan paginya, Zuawan perlahan membuka matanya. Di pelukannya, ada sosok yang hangat. Zuawan diam-diam menatap keindahan di pelukannya. Saat ini, si cantik masih tertidur. Nafas ringannya perlahan terdengar, seperti anak kucing, sangat lucu, membuat Zuawan ingin menggigitnya. Zuawan memeluk kecantikan itu dan diam-diam berbaring di tempat tidur. Memikirkan kembali kejadian kemarin, dia hanya merasa seperti keesokan harinya, dan dia juga telah mengubah Muceng Suai menjadi seorang wanita, menjadi wanita miliknya. Pada saat ini, Zuawan tiba-tiba merasakan sensasi menggeliat di lengannya. Membungku, dia melihat Muceng Suai menatapnya dengan mata besar dan cerah. Dia tersenyum saat dia menatap Zuawan dengan senyum tipis di bibirnya. Kamu sudah bangun. Zuawan dengan lembut memeluk wanita itu dalam pelukannya, sudut mulutnya penuh dengan senyuman. Muceng Suai dengan lembut mengangguk. Kepalanya yang halus dengan lembut bersandar di dada Zuawan, seolah mendengarkan detak jantung Zuawan. Dia bergumam, Zuawan, kita akan bersama selamanya, kan? Kita tidak akan pernah terpisahkan. Zuawan membelai punggung mulus Muceng Suai dan mengangguk dengan serius, berkata, kita akan selalu bersama, dan tidak akan pernah terpisah. Saya tahu Anda adalah orang suci dari sekte surga terbakar, dan saya juga tahu betapa kuatnya kekuatan di belakang Anda. Namun, saya akan tetap menikahi Anda secara resmi, tetapi Anda harus memberi saya waktu. Saya akan menjadikan sekte surga terbakar sepenuhnya mengenaliku. Muceng Suai dengan lembut bersandar di dada Zuawan. Tiba-tiba dia terdiam dan tidak menjawab. Zuawan tidak ragu-ragu, dia sekarang menantikan bagaimana mengembangkan Ryuka di masa depan, atau bagaimana meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa secara terbuka pergi ke sekte surga terbakar dan melamar. Dengan cara ini, dia bisa terhindar dari tragedi orang tuanya. Apalagi jika dia dan pasukannya cukup kuat, dia akan mampu menyatukan kembali ayah dan ibunya. Jika saatnya tiba, keluarganya akan bisa hidup harmonis. En, saya yakin Anda akan mampu melakukannya. Muceng Suai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bibirnya yang berwarna merah ceri dengan lembut menyentuh bibir Zuawan, dan senyuman yang sangat cemerlang terlihat di wajahnya yang menawan. Setelah meninggalkan pavilion salju terapung, Zuawan tiba di jantung sembilan puncak. Hari ini adalah hari pemilihan murid inti. Di jantung sembilan puncak, ada deretan arena. Di sana, sosok-sosok saling bersilangan satu sama lain, terus-menerus bertukar pukulan. 1354 Selama tiga bulan ini, dia secara alami memberikan beberapa ramuan abadi kepada Moyan, Wu Xiang, dan empat lainnya. Dengan bantuan ramuan abadi, kemajuan kelimanya bisa dikatakan sangat cepat. Masing-masing dari mereka maju dengan pesat. Di antara mereka, Moyan Wu Xiang, King Yin, Mo Lingtian, dan Jianan semuanya telah menerobos ke alam kaisar tingkat ketiga. Adapun Gata, dia telah menerobos ke alam kaisar tingkat keempat. Selain itu, jiwa armor murka surga Gata ditemukan oleh master puncak dari puncak kekosongan besar, penganut Tao kekosongan besar. Dia secara langsung menerima Gata sebagai murid langsung dari Great Void Peak. Karena itu, banyak murid di sembilan puncak yang iri pada Gata. Moyan Wu Xiang, King Yin, Mo Lingtian, dan Jianan pasti baru saja memasuki sekte dalam. Mereka semua adalah alam kaisar tingkat ketiga. Kekuatan mereka sangat kuat. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi murid inti. Saya ingat mereka berempat baru berada di alam kaisar tingkat pertama tiga bulan lalu. Bagaimana kultivasi mereka meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Di antara kerumunan, Zhuawan mendengar banyak diskusi. Karakter utama dari diskusi ini tentu saja adalah Moyan Wu Xiang dan tiga lainnya. Di tengah sembilan puncak, ada empat sosok di empat arena. Zhuawan sangat akrab dengan mereka. Mereka adalah Moyan Wu Xiang, King Yin, Jianan, dan Mo Lingtian. Aturan seleksi murid inti sangat sederhana. Siapapun yang bisa menerima tantangan orang lain di arena dan bertahan hingga akhir akan memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Pembawa acara seleksi ini sudah tidak asing lagi bagi Zhuawan. Itu adalah administrator sembilan puncak, Zhang Sui. Meskipun Zhang Sui terlihat biasa saja, budidayanya tidak lemah. Dia adalah eksistensi kaisar tingkat ke-6. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah pemilihan murid resmi dan terdaftar. Selama periode ini, Zhuawan juga melihat beberapa murid menunjukkan tanda-tanda memanfaatkan situasi. Mereka semua langsung ditarik keluar oleh Zhang Sui dan dipukuli dengan kejam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu akan terdengar ratapan hantu dan lolongan serigala yang bergema dari sekitar arena. Justru karena tindakan menghukum ayam untuk memperingatkan kera inilah murid-murid lainnya secara alami tidak berani memancing di perairan yang bermasalah. Sebaliknya, mereka patuh melaksanakan lomba seleksi sesuai prosesnya. Seleksi murid inti semacam ini tidak berlangsung lama sebelum berakhir. Ada total sembilan orang yang maju ke jajaran murid inti. Empat di antaranya tentu saja adalah Mo Yan Wuxiang, Jianan, Mo Lingtian, dan Qingyin. Lima orang lainnya adalah lima orang terkuat di antara murid resmi saat itu. Salah satunya adalah Zhou Liang, yang memprovokasi Zhuawan karena tidak senang Zhuawan menarik Muceng Sui. Sejak Zhou Liang dikalahkan oleh Zhuawan dalam satu gerakan, dia menjadi lebih berperilaku baik dan rendah hati. Dia tidak berani bertindak secara mencolok. Kakak Zhuawan. Setelah berjalan menyusuri arena, mata tajam Jianan melihat Zhuawan di tengah kerumunan sambil tersenyum. Dia berteriak keras dan berlari menuju Zhuawan. Begitu kata-kata itu keluar, itu langsung menarik perhatian banyak murid di dasar sembilan puncak. Segera, pandangan mereka tertuju pada Zhuawan. Jadi dia adalah Zhuawan. Ku dengar pertempuran para suci alam meter ilahi tiga bulan lalu ada hubungannya dengan orang ini. Iya, ketiga kakek agung dari sekte dalam kita, yang merupakan orang suci, sebenarnya keluar untuk orang ini. Saya ingin tahu apa hubungan antara orang ini dan ketiga kakek agung. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang ini. Lagipula, dialah eksistensi yang membunuh utusan naga biru langit ketujuh. Itu adalah eksistensi alam kaisar tingkat kedelapan. Murid-murid lain yang berdiri di sekitar Zhuawan dengan sadar menyingkir dan menjauh dari Zhuawan. Apalagi mereka berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Tatapan mereka sangat hati-hati dan ketakutan. Adapun Zhou Liang, yang berdiri di arena tidak jauh, ekspresinya membeku. Dia memandang Zhuawan seolah-olah dia melihat hantu. Setelah sadar kembali, dia seperti tikus yang melihat kucing. Dia buru-buru meninggalkan arena, menyebabkan Zhang Sue menjadi bingung. Hei hei, saya tahu kakak Zhuawan akan datang menemui kami. Kakak Zhuawan, apakah penampilanku tadi sangat mengesankan? Jianan mengepalkan tinjunya dan tersenyum penuh semangat. Iya, sungguh sangat mengesankan. Zhuawan menepuk kepala Jianan dan tersenyum. Hal ini menyebabkan Jianan menjadi lebih bersemangat. Ini semua berkat kontribusi saudara Zhuo. Jika bukan karena ramuan yang murni bulan dan ramuan spiritual hijau bertanda sembilan, kami tidak akan maju begitu cepat. Tidak akan mudah bagi kami untuk menjadi seorang murid inti. Mao Lingtian berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk bahu Zhuawan. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia sangat jelas tentang bakatnya sendiri. Tidak mungkin baginya untuk mencapai alam kaisar tingkat ketiga dalam waktu sesingkat itu. Semua pujian itu disebabkan oleh ramuan yang diberikan Zhuawan kepadanya. Tentu saja aku tahu itu. Di mataku, kakak Zhuo maha kuasa. Jianan mengepalkan tangannya dan tersenyum. Zhuawan, terima kasih banyak. Moyan Wuxiang dan King Yin juga datang ke depan Zhuawan dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Zhuawan melambaikan tangannya dan tersenyum. Kita semua datang dari halaman luar bersama-sama. Terlebih lagi, kita semua adalah teman. Wajar jika aku membantumu. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Mereka berempat mengangguk. Kemudian, mata indah Moyan Wuxiang berkedip dan berkata, Zhuawan, bagaimana kehidupanmu di puncak Aoyuan? Itu cukup bagus. Zhuawan tersenyum dan bertanya, Puncak mana yang ingin kamu tuju? Karena Anda telah menjadi murid inti, Anda berhak memilih. Saya ingin pergi ke puncak Iblis Ilahi. Konon puncak Iblis Ilahi mengolah tubuh. Sangat cocok untuk saya. Jianan tidak sabar untuk menjawab. Puncak Iblis Ilahi sangat cocok untukmu. Zhuawan mengangguk. Jiwa armor abadi Jianan berarti dia ditakdirkan untuk menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak akan menggunakan otaknya untuk memecahkan masalah. Bahkan jika dia perlu menggunakan otaknya, dia akan tetap menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, teknik terkuat dari puncak Iblis Ilahi, Sembilan Transformasi Iblis Ilahi, adalah teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Itu jauh lebih maju daripada Nirwana Vairochana yang dikembangkan oleh Avatar Buddha Zhuawan. Jika Jianan bisa mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang begitu kuat, ditambah dengan karakteristik jiwa armor abadi, dia pasti akan menjadi mesin pertarungan humanoid yang menakutkan di masa depan. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat tidak punya otak. Setelah itu, Mata Zhuawan tertuju pada Molintian, Moyan Wuxiang dan King Yin. Aku berencana untuk bergabung dengan puncak pedang tersembunyi. Senjata kaisar hidupku adalah pedang panjang. Kitab suci pedang pemakaman surga juga cocok untukku. Molintian menjawab sambil tersenyum. Saya akan bergabung dengan puncak Taishuan. Teknik terkuat dari puncak Taishuan, Kitab Suci Sitar Enam Lapis, adalah teknik tentang musik. King Yin juga menjawab. Akhirnya, Mata Zhuawan tertuju pada Moyan Wuxiang dan berkata, Wuxiang, armor soulmu juga berhubungan dengan musik. Kamu juga harus bergabung dengan puncak Taishuan, kan? Namun, Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Saya ingin bergabung dengan puncak asal misterius. Begitu dia mengatakan ini, Zhuawan mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak cocok untuk puncak asal misterius. Semua teknik puncak asal misterius memerlukan aktifasi kekuatan abadi. Kamu tidak mengolah kekuatan mental, Jadi kamu bisa tidak memadatkan kekuatan abadi sama sekali. Bergabung dengan puncak asal misterius hanya akan menunda masa depanmu. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, Saya ingin bergabung dengan puncak asal misterius. Jianan, Mo Lingtian dan King Yin saling berpandangan dan tetap diam. Mereka secara alami mengetahui alasan mengapa Moyan Wuxiang ingin bergabung dengan puncak asal misterius. Wajah Zhuawan menjadi sedikit serius, dan suaranya perlahan menjadi dingin. Dia berkata, Tidak, puncak asal misterius tidak cocok untukmu. Aku adalah murid dari puncak asal misterius. Bahkan jika kamu memilih puncak asal misterius pada akhirnya, Aku akan melenyapkanmu. Jangan sia-siakan waktumu. Mendengar ini, mata indah Moyan Wuxiang berangsur-angsur menjadi berkabut, Dan ada bekas ekspresi menyedihkan di wajahnya. Namun, Zhuawan bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya, Dan matanya sangat dingin. Puncak asal misterius bukanlah tempat yang baik untuk murid biasa. Belum lagi kitab suci surgawi kekosongan, yang sangat sulit untuk dipahami, Bahkan teknik biasa di puncak asal misterius memerlukan aktifasi kekuatan abadi. Oleh karena itu, Zhuawan tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Moyan Wuxiang bergabung dengan puncak asal misterius. Moyan Wuxiang menatap Zhuawan. Akhirnya, dia menyeka sudut matanya dan berkata dengan tenang, Kalau begitu aku memilih puncak Tai Suan, bersama dengan King Yin. Melihat penampilan Moyan Wuxiang, Zhuawan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan Moyan Wuxiang padanya. Namun, hatinya penuh dengan Mu Cheng Sui. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran lain untuk memperhatikan perasaan Moyan Wuxiang. Ini ditakdirkan menjadi hubungan naas antara bunga yang jatuh dan sungai yang tidak berperasaan. Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan lima botol porselen. Dia berkata, Ini adalah pil bintang abadi, yang sangat bermanfaat untuk budidaya Anda. Setelah memasuki puncak asal misterius, Anda harus berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk meningkatkan budidaya Anda sehingga Anda bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Dan Jianan, bagian gata akan kuberikan padamu. Kamu bisa memberikannya pada gata jika waktunya tiba. Jianan mengambil dua botol porselen dan menganggup dengan serius. Dia berkata, Setelah itu, Zhuawan mengobrol sebentar dengan keempatnya dan kemudian meninggalkan jantung sembilan puncak. Zhuawan samar-samar merasakan ada tanda-tanda terobosan. Mungkin setelah beberapa waktu, dia akan mampu menerobos ke alam kaisar tingkat kelima. Melihat punggung Zhuawan, suasana hati Moyan Wuxiang cukup rendah. King Yin dengan lembut menepuk bahu Moyan Wuxiang dan berkata, Wuxiang, bukankah kamu terlalu keras kepala? Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Moyan Wuxiang mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman cemerlang. Dia berkata, Saya tahu. Ayo pergi ke puncak Tai Suan dulu. Sekarang, saya hanya ingin menjadi lebih kuat. King Yin menganggup ketika dia melihat Moyan Wuxiang telah memikirkannya dengan matang. Namun, Moyan Wuxiang tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia masih menyimpan setengah dari kata-katanya di dalam hatinya. Saat aku cukup kuat, aku akan bisa membantu Zhuawan. Setelah kembali ke puncak asal misterius, Lu Qing datang menemuinya. Senior Lu Qing, ada apa? Zhuawan memandang Lu Qing dan bertanya. 1355. Oh, energi kekerasan istana polaritas es dan api akan melemah hingga setengah tahun kemudian. Zhuawan bertanya dengan heran. Dia secara alami tahu tentang istana polaritas es dan api. Energi di sekitar istana polaritas es dan api sangat ganas. Biasanya, bahkan kaisar tingkat tinggi pun tidak bisa mendekatinya. Hanya ahli seperti pigmasters dari sembilan puncak yang bisa mendekat. Terlebih lagi, sangat sulit bagi mereka untuk tinggal terlalu lama di istana polaritas es dan api. Untungnya, istana polaritas es dan api mengikuti pola tertentu. Sesekali, energi kekerasan di permukaan akan melemah secara signifikan. Itu adalah waktu terbaik bagi para murid dari sembilan puncak untuk memasuki istana polaritas es dan api. Dikatakan bahwa setiap kali seorang kultifator memasuki istana polaritas es dan api, budidaya mereka akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa istana polaritas es dan api adalah tempat budidaya suci di hati banyak murid pelataran dalam. Pada saat yang sama, setiap kali energi kekerasan di permukaan istana polaritas es dan api melemah, itu adalah waktu terbaik bagi para murid untuk melakukan lompatan besar. Hmm, energi kekerasan di permukaan istana polaritas es dan api hanya akan melemah setiap 10 tahun sekali. Anda cukup beruntung. Tidak lama setelah Anda memasuki pelataran dalam, Anda secara kebetulan menemukan momen ketika energi kekerasan istana polaritas es dan api melemah, kata Lu King sambil tersenyum. Sejak Lu King mengetahui tentang apa yang terjadi di Sky Capital Peak 3 bulan lalu, sikapnya terhadap Zuo Wen juga berubah. Sikapnya bukanlah sikap memuja, melainkan kekaguman. Terlebih lagi, Aoyuan Feng sudah terlalu lama terdiam. Selain itu, Saoyu secara pribadi memberitahunya bahwa Zuo Wen adalah kandidat paling menjanjikan untuk memahami sutra kekosongan abadi di Aoyuan Feng. Tentu saja, dia sangat menghormati Zuo Wen. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior Lu King. Aku pasti akan memasuki istana polaritas es dan api bersamamu dalam waktu setengah tahun, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, konferensi sembilan ketenangan akan segera dimulai. Kamu harus memperhatikannya ketika waktunya tiba, Lu King tiba-tiba mengingatkannya. Konferensi sembilan ketenangan. Zuo Wen terkejut. Dia bertanya dengan ekspresi aneh. Dia belum pernah mendengar apa yang disebut konferensi sembilan neter sebelumnya. Mungkin karena dia melihat keterkejutan di mata Zuo Wen, tetapi Lu King juga terkejut. Lalu dia berkata, guru tidak memberitahumu tentang ini sebelumnya. Saat menyebut Sao Yu, wajah Zuo Wen berubah sedikit jelek. Setelah Sao Yu kembali ke puncak asal misterius tiga bulan lalu, dia langsung pergi ke rumah kayunya untuk mempelajari sesuatu. Sekali lagi, dia benar-benar melupakan dia, murid langsungnya, apalagi konferensi sembilan neter. Sepertinya guru tidak memberitahumu tentang ini. Lu King menghela nafas pelan dan melanjutkan, yang disebut pertemuan sembilan neter sebenarnya adalah acara besar yang diciptakan bersama oleh alam sembilan neter. Tampaknya melibatkan kuota untuk pergi ke dataran tengah. Kuota untuk menuju ke Central Plains. Anda butuh kuota untuk menuju ke Central Plains. Tidak bisakah kita pergi sendiri? Ketertarikan Zuo Wen langsung terguncang ketika dia mendengar tentang dataran tengah. Sebelumnya, ketika dia berada di makam Kaisar, dia telah mendengar tentang dataran tengah dari Bifang. Dikatakan bahwa kekuatan di dataran tengah secara umum jauh lebih kuat daripada dunia sembilan neter di negeri timur. Menurut Bifang, dataran tengah adalah wilayah inti dari seluruh benua armor surgawi. Para ahli sebenarnya juga ada di negeri timur. Namun, Lu King menggelengkan kepalanya dan berkata, dataran tengah sangat jauh dari daratan timur. Bahkan seorang biksu pun memerlukan waktu yang lama untuk mencapai dataran tengah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam suci, akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai dataran tengah. Mungkin bahkan ketika umurmu hampir berakhir, kamu mungkin tidak bisa terbang ke Central Plains. Zua Wen berkata dengan heran, sebenarnya jaraknya sangat jauh. Seorang ahli kaisar realem mungkin tidak bisa terbang ke dataran tengah seumur hidupnya. Lalu bagaimana orang biasa pergi ke Central Plains? Lu King menjelaskan, ada formasi kuno di alam sembilan neter. Formasi kuno itu mengarah langsung ke dataran tengah. Namun, formasi itu hanya bisa mengangkut sembilan orang dalam satu waktu. Terlebih lagi, formasi itu hanya bisa diaktifkan setiap beberapa ratus tahun sekali. Pertemuan sembilan neter sebenarnya adalah kompetisi bagi para jenius dari alam sembilan neter untuk bersaing memperebutkan kuota memasuki formasi kuno ini. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Dia memiliki pemahaman awal tentang rincian majelis sembilan neter. Dataran tengah. Mungkin aku benar-benar perlu pergi ke sana dan melihatnya. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Lu King dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Bolehkah aku tahu kapan pertemuan sembilan neter akan dimulai? Mata indah Lu King berkedip-kedip. Dia tersenyum dan berkata, Masih ada lima tahun. Pertemuan sembilan neter adalah acara akbar bagi para jenius terbaik di alam sembilan neter. Pastinya akan sangat sulit untuk mendapatkan sembilan kuota itu. Jika saudara junior Zua Wen tertarik, akan lebih baik bagimu untuk meningkatkan kultifasimu dalam lima tahun ini. Mungkin kamu bisa masuk sembilan besar. Zua Wen mengungkapkan ekspresi bijaksana ketika mendengar kata-kata ini. He he, kakak senior masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Aku tak sabar untuk memasuki istana polaritas ganda es dan api bersamamu. Mari kita bertemu lagi dalam setengah tahun. Lu King mengungkapkan senyuman menawan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan rumah bambu Zua Wen. Di malam hari, Zua Wen duduk bersila di atas sajadah. Matanya dipenuhi tekat. Dia sangat jelas bahwa dia masih belum cukup kuat. Dia harus menjadi lebih kuat. Saya masih memiliki selusin pil bintang abadi. Saya ingin tahu apakah kultivasi saya akan mampu membuat terobosan setelah mengkonsumsi semuanya. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan botol porselen dari lengan bajunya. Segera setelah itu, dia membuka tutup botolnya. Segera, aroma obat yang kaya menyebar, melekat di sekitar dan menyegarkan pikiran. Saya harap saya bisa membuat terobosan selama periode ini. Matanya berkedip. Zua Wen mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gelombang kekuatan obat menyebar, memenuhi seluruh tubuhnya. Arus hangat mengalir melalui meridian di tubuhnya dan terus bersirkulasi, menyebabkan semangat Zua Wen bergetar dan merasa segar. Zua Wen tinggal di rumah bambu selama dua bulan. Dia tidak mengambil satu langkah pun keluar rumah. Selama dua bulan ini, Dusan bahkan tidak berani mendekati kediamannya. Sebaliknya, dia berbaring di atas meja batu di daerah terpencil di luar halaman. Ini karena dua bulan lalu, ketika Zua Wen mengasingkan diri di rumah bambu, tekanan besar menyebar dari rumah bambu tersebut. Karena Dusan tinggal di sebelah Zua Wen, dialah orang pertama yang terkena dampaknya. Saat itu, Dusan sedang tidur. Ketika tekanan menyebar, tempat tidurnya hancur menjadi bubuk, dan dia terjatuh tertelungkuk. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mendesah. Kenapa Zua Wen lagi? Seharusnya aku tidak tinggal bersama orang ini sejak awal. Dusan menggosok tangannya dan memandangi rumah bambu di depannya dengan wajah penuh kebencian. Pintunya masih terbuka, tapi dia tidak berani masuk. Tekanan di dalam terlalu mengerikan. Saat dia masuk, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Bum-bum-bum. Saat Dusan menghela nafas, suara teredam datang dari rumah bambu. Segera setelah itu, Dusan terkejut saat mengetahui bahwa rumah bambu di depannya mulai runtuh. Aura seluas lautan menyebar dari reruntuhan rumah bambu. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemetar yang hebat. Debu memenuhi udara. Dusan samar-samar bisa melihat sosok buram di tengah debu. Sosok ini perlahan berjalan mendekat. Langkah kaki yang jelas terus bergema di seluruh area. Ketika sosok ini tiba di depan Dusan, Dusan menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda berwajah agak dingin. Pada saat ini, alis pemuda itu sedikit berkerut saat dia melihat reruntuhan di belakangnya dengan bingung. Zua Wen, kamu berhasil menerobos lagi. Dusan menatap Zua Wen, jantung kecilnya terus berdetak. Setelah menekannya untuk waktu yang lama, dia berteriak, seolah-olah dia melihat hantu. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan bintang yang melonjak di tubuhnya. Sudut mulutnya melengkung dan dia tertawa ke arah langit. Saya benar-benar tidak menyangka bisa menembusnya dalam dua bulan. Saya pikir itu akan memakan waktu setengah tahun. Mata Zua Wen dipenuhi kegembiraan. Selama dua bulan ini, Zua Wen terus-menerus meminum pil bintang abadi. Pil bintang abadi adalah pil abadi kelas menengah. Efek pengobatannya sangat kuat. Jika seorang kultifator yang tidak cukup kuat meminum satu pil bintang abadi dan tidak memperhatikan, kemungkinan besar pil tersebut akan meledak karena efek obat yang kuat. Namun, Zua Wen sangat gila. Setelah meminum lebih dari selusin pil berturut-turut, efek obat yang melonjak seperti lautan luas, memenuhi semua meridian di tubuh Zua Wen. Proses ini bisa dikatakan cukup menyakitkan, namun Zua Wen dengan paksa menahannya. Terlebih lagi, justru karena selusin pil bintang abadi itulah Zua Wen mampu mengeluarkan tekanan yang begitu mengerikan. Bahkan Dusan tidak berani tinggal di gubuk bambu. Selama dua bulan, dia terpaksa tidur di luar gubuk bambu. Sungguh menyedihkan. Dusan memutar matanya. Dia benar-benar tidak punya tenaga untuk mengeluh. Sejak dia tinggal di bawah satu atap dengan Zua Wen, pandangan dunianya telah dihancurkan oleh Zua Wen. Karena kecepatan terobosan Zua Wen telah menyebabkan Dusan terkejut. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan dengan tepat bagaimana Zua Wen berkultifasi dan mengapa kultifasinya berkembang begitu cepat. Namun, Zua Wen sendiri tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, dia memiliki resep pil dari Fuxi Cauldron dan mampu membuat pil abadi kelas menengah seperti pil bintang abadi. Pil abadi kelas menengah paling efektif untuk Kaisar Agung tingkat menengah. Zua Wen telah mengonsumsi pil bintang abadi seperti air. Jika dia tidak bisa menerobos, maka akan ada masalah. Namun, karena energi abadi Zua Wen hanya berada di kelas menengah, dia hanya dapat membuat pil abadi kelas menengah paling banyak. Jika dia memiliki pil abadi tingkat tinggi, efeknya akan lebih baik. Bagaimanapun, pil abadi tingkat tinggi berhubungan dengan Kaisar besar tingkat tinggi dan efek pengobatannya sangat padat. Namun, bahan untuk pil abadi kelas tinggi sangat berharga. Bahkan di halaman dalam, bahan utama untuk pil abadi kelas tinggi dikualifuksi sangat langka, apalagi memurnikannya. Bagi Zua Wen, pil abadi tingkat tinggi masih terlalu jauh. Nak, kamu dengan paksa menggunakan pil bintang kematian untuk meningkatkan basis kultifasimu ke alam Kaisar Agung kelas 5 dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir tubuhmu telah mengembangkan ketahanan tertentu terhadap pil bintang kematian. Jika kamu menggunakannya lagi di masa depan, efek pengobatannya akan sangat berkurang. 1356 Resistensi obat Zua Wen bergumam, sepertinya aku perlu menyempurnakan pil abadi lainnya untuk menggantikan pil bintang abadi. Itu ide yang bagus. Kamu bisa membicarakannya dengan Cheng Huang. Orang itu memiliki semua formula pil dikualifuksi, kata Xiao Hei dengan tenang. Zua Wen menganggup dan menatap Dusan, yang linglung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Dusan, ada apa denganmu? Dusan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia tertawa datar dan berkata, Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Selamat, Saudara Zua Wen. Anda telah membuat terobosan. Ini hanya keberuntungan. Zua Wen melambaikan tangannya dan tersenyum. Setelah mengobrol dengan Dusan sebentar, Zua Wen pergi ke pusat puncak Yuan misterius lagi. Dia berencana untuk memahami sutra surgawi kekosongan di tablet batu kekosongan selama 4 bulan ke depan. Ini karena dia menyadari bahwa saat dia terus memahami dan mengamati pemandangan di tablet batu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kekosongan. Namun, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum dia bisa menguasai hukum kekosongan. Namun, Zua Wen tidak berkecil hati. Bagaimanapun, Yuan Zi telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk memahami hukum kosong. Sudah berapa lama, Zua Wen tidak terburu-buru. Ketika dia tiba di depan tablet batu void, Zua Wen menemukan bahwa tiga tetua Yan Ji tidak ada di sana. Ini mengejutkan Zua Wen. Ketika dia mulai memahami sutra surgawi kekosongan, Zua Wen cukup akrab dengan tiga tetua Yan Ji. Selain itu, tiga sesepu akan meneruskan pengalaman mereka memahami tablet batu void kepada Zua Wen dari waktu ke waktu, yang sangat bermanfaat bagi Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen tidak terbiasa dengan kenyataan bahwa tiga tetua tidak ada di sana. Yan Ji dan dua lelaki tua lainnya telah pergi ke olah es dan api. Dalam empat bulan, energi kekerasan dari olah es dan api akan melemah. Ketiga lelaki tua itu perlu mengambil tindakan pertahanan terlebih dahulu. Suara samar terdengar dari belakang Zua Wen. Zua Wen berbalik dan melihat Sao Yu yang acak-acakan berjalan keluar dari rumah kayu. Ekspresinya lelah, dan tidak diketahui apa yang dia lakukan di rumah bobrok itu. Jadi begitu, Zua Wen mengangguk. Zua Wen, setelah pembukaan istana polaritas ganda es dan api, kamu dan Lu King sebaiknya bekerja lebih keras. Jangan mempermalukan puncak asal misterius kita. Saya tidak punya harapan untuk sampah lain di puncak Aoyuan. Aku mengandalkan kalian berdua, Sao Yu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zua Wen terkejut. Dia segera mengangguk dan menyeringai, Orang tua, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan ketinggalan kali ini. Berbicara tentang ini, mata Zua Wen menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak melupakan janji 10 tahun dari simbol suci es dan api. Selama dia memasuki 8 tingkat pertama ola es dan api, dia akan bisa memasuki tingkat ke-18 dengan simbol suci es dan api. Pada saat itu, dia akan dapat melihat simbol roh dan mendapatkan simbol suci es dan api yang sebenarnya. Sao Yu mengangguk, tapi sepertinya menyadari sesuatu. Matanya tiba-tiba melebar saat dia menatap Zua Wen. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu baru saja memanggilku apa? Anda memanggil saya orang tua? Ya, tidak bisakah aku memanggilmu seperti itu? Zua Wen memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku majikanmu. Bagaimana kamu bisa memanggilku seperti itu? Itu sungguh memalukan, kata Sao Yu dengan putus asa. Zua Wen menyipitkan matanya dan terkekeh. Lalu mengapa kamu menyebut kakek bela diri Yanji sebagai orang tua? Mereka adalah paman bela diri kamu. Karena kamu menyebut mereka orang tua, mengapa saya tidak bisa memanggil kamu orang tua? Petik 2. Petik 2. Sao Yu mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Dia memelototi Zua Wen dan berkata, Bocah kecil, cepatlah dan pahami tablet batu tata ruang. Jika kamu bisa memahami hukum ruang angkasa, aku akan memberimu posisi master puncak. Semoga berhasil. Dengan itu, Sao Yu kembali ke gubuk kayu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam. Siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan Sao Yu di dalam? Zua Wen tersenyum tipis saat dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Sao Yu ini adalah orang yang munafik. Dia bisa merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Sao Yu. Hanya saja orang ini tidak pandai mengatakan hal-hal baik. Zua Wen menghabiskan hampir satu bulan untuk memahami tablet batu tata ruang. Pemahamannya tentang kekuatan spasial menjadi semakin mahir. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan spasial hitam pekat menyebar dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar hingga radius 30 meter. Bukannya aku belum membuat kemajuan apapun selama periode pemahaman ini. Jangkauan kekuatan tata ruang telah meningkat dari 3 meter menjadi sekitar 30 meter. Menarik kekuatan tata ruang, Zua Wen mengungkapkan ekspresi puas. Di bulan ini, ketiga tetua Yan Ji masih belum kembali. Seharusnya seperti yang dikatakan Sao Yu, mereka masih berada di aula ekstrim ganda es dan api. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemetar terdengar dari halaman dalam. Segera setelah itu, Zua Wen tercengang saat menemukan pilar api yang megah melonjak dari puncak utama tempat Sky Capital Peak berada. Itu melesat langsung ke langit dan sangat spektakuler. Semua orang di halaman dalam merasa khawatir. Mereka mengangkat kepala dan menatap kosong ke tiang api di langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada gempa lagi? Berengsek. Suara bingung dan jengkel Sao Yu terdengar dari rumah kayu. Ia segera bergegas keluar rumah dan mengangkat kepalanya melihat tiang api yang mengjulang ke langit. Dia tercengang. Sial, suar di puncak ibu kota langit sebenarnya dinyalakan oleh seseorang. Mungkinkah gadis itu, Mu Cheng Sui? Sao Yu bergumam dengan suara rendah. Mata Zua Wen berkedip saat senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia yakin suar itu dinyalakan oleh Mu Cheng Sui. Aku berkata, Pak Tua Sao, puncak Yuan misterius kita benar-benar dingin. Kita bahkan belum menyalakan satu pun suar. Tiba-tiba, Zua Wen berkata pada Sao Yu sambil tersenyum. Sao Yu terbatuk-batuk dan berkata, Aku serahkan tanggung jawab berat ini padamu. Bisa atau tidaknya kamu menyalakan suar itu tergantung padamu. Jangan mengecewakanku. Sky Capital Peak memiliki total empat murid langsung. Syarat untuk menyalakan suar api adalah dengan berhasil mengolah teknik terkuat Sky Capital Peak, Kitab Suci Kuno Penyelidikan Surgawi. Tiga murid langsung pertama secara alami telah mempelajari, Kitab Suci Kuno Penyelidikan Surgawi. Hanya Mu Cheng Sui yang baru saja melakukan kontak dengannya. Di antara sembilan puncak utama, Sky Capital Peak tidak diragukan lagi adalah yang paling ramai. Murid yang tak terhitung jumlahnya di puncak sedang melihat ke langit, menatap dengan penuh semangat kepilar api yang mengjulang ke langit. Ini adalah suar yang hanya dimiliki oleh Sky Capital Peak mereka. Selain itu, ini bukan satu-satunya mercusuar di Sky Capital Peak. Ada empat suar lainnya. Selain yang dibuat oleh Mu Cheng Sui, ada lima suar. Di antara sembilan puncak utama, ia seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Pak Tua Tiandu tersenyum saat dia berdiri di depan Star Peaking Pavilion. Matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia tahu bahwa dengan bakat Mu Cheng Sui, tidak masalah baginya untuk berhasil mengembangkan Kitab Suci Surgawi Kuno. Namun, dia tidak menyangka kecepatan kultifasinya begitu cepat. Ada tiga sosok berdiri di samping lelaki Tua Tiandu. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan pakaian berantakan dan ekspresi malas. Matanya mengantuk dan dia terus menguap. Pemuda ini menatap lelaki Tua Tiandu dan berkata dengan suara tidak puas. Aku berkata, Lelaki Tua Tiandu, apakah kamu menarikku keluar karena adik perempuan Chen Sui menyalakan suar? Bukankah kamu terlalu mempermasalahkan masalah kecil? Tahukah kamu berapa banyak energi yang aku buang hanya untuk menghirup udara segar? Selain itu, menggerakkan jari dan anggota tubuh saya membutuhkan banyak energi. Anda membuang-buang waktu dan energi saya seperti ini, bukankah Anda harus memberikan kompensasi kepada saya? Yang Yi, bocah nakal, Chen Sui adalah adik perempuanmu. Menyalakan suar adalah hal yang mengembirakan, jadi mengapa kamu masih begitu malas? Jika Anda seperti ini, bagaimana kemajuan seni bela diri Anda di masa depan? Wajah orang Tua Tiandu memerah saat dia menahan kata-kata ini. Di hadapan Yang Yi, murid terkuat dari puncak Tiandu dan bahkan murid terkuat di halaman dalam, Pak Tua Tiandu harus bangga. Namun, karakter Yang Yi terlalu malas, sampai-sampai membuat Pak Tua Tiandu gila. Tahukah kamu betapa malasnya orang ini? Dia sangat malas sehingga dia bahkan tidak mau bernapas. Di pelataran dalam, ia menemukan teknik rahasia yang disebut, teknik penyegelanki. Setelah mempelajari teknik kultivasi ini, orang ini hanya bernapas sebulan sekali. Dia bisa dianggap ahli kemalasan. Baiklah, baiklah, kamu benar-benar bertele-tele. Saat adik perempuan junior Chen Sui keluar, bangunkan aku. Yang Yi dengan malas melambaikan tangannya, tidak peduli dengan wajah ungu lelaki Tua Tiandu. Dia berbaring di tanah dan mulai menggunakan teknik penyegelanki. Tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, bahkan nafas pun tidak, seperti orang mati. Orang ini, orang Tua Tiandu memegangi kepalanya sambil bergumam dengan suara rendah. Selain Yang Yi, dari dua orang lainnya, salah satunya adalah Jianmu berwajah dingin dengan pedang panjang di punggungnya. Aura Jianmu saat ini jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu. Tubuhnya mengeluarkan aura samar tanpa emosi, seolah-olah tidak ada apapun di dunia luar yang dapat menyentuh hati Jianmu. Jianmu, apakah kamu mendengarkan ide bocah Yang Yi untuk mengembangkan hukum kekejaman? Tatapan orang Tua Tiandu tertuju pada Jianmu saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Jianmu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Itu adalah ideku sendiri, tidak ada hubungannya dengan kakak senior. Terlebih lagi, hukum kekejaman sangat cocok untuk pedangku. Aku bisa merasakan bahwa sebelum konvensi sembilan dunia bawah, aku bisa menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan, atau bahkan seorang santo setengah langkah. Oh, kamu begitu percaya diri, orang Tua Tiandu agak terkejut mendengar jawaban Jianmu. Namun, merasakan aura yang semakin ganas datang dari Jianmu, lelaki Tua Tiandu tidak meragukan perkataan Jianmu. Sejak dia mengembangkan hukum kekejaman, kekuatan Jianmu semakin kuat dan kemajuannya sangat cepat. Dia tidak jauh dari menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan. Mungkin hukum kekejaman sangat cocok untuk Jianmu, tetapi para kultifator yang menguasai hukum kekejaman tidak akan memiliki akhir yang baik. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang Tua Tiandu. Namun, ini adalah jalan yang dipilih Jianmu, jadi dia tidak punya hak untuk mengganggu keputusannya. Orang ketiga yang berdiri tidak jauh dari Jianmu adalah murid langsung ketiga dari puncak Tiandu. Orang ini adalah seorang wanita bernama Feng Nianlan. Penampilannya biasa saja dan kecantikannya hanya rata-rata. Namun, kekuatannya tidak bisa diremehkan, karena dia adalah ahli kaisar realem lapisan ketujuh. 1357 Orang Tua Tiandu mengangguk. Kemudian dia dengan tidak sopan menendang Yang Yi tidak jauh dari situ dan berkata, anak kecil Yang Yi, kenapa kamu belum bangun? Chen Sui akan segera keluar. Yang Yi menggosok matanya dan menguap, aku tahu kenapa kamu seperti hantu, kamu benar-benar menyebalkan. Mendengar ini, wajah lelaki Tua Tiandu berubah menjadi ungu. Dia menyadari bahwa dia akan dibuat marah sampai mati oleh bocah nakal Yang Yi ini suatu hari nanti. Orang ini terlalu bajingan. Murid Intiskei Kapitel Peak lainnya di luar Star Picking Pavilion tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini karena mereka sudah terbiasa. Bagaimanapun juga, murid tertua puncak ibu kota langit, Yang Yi, terkenal di pelataran dalam karena kepribadiannya yang malas. Ini adalah orang yang terlalu malas untuk bernapas, jadi akan aneh jika dia tidak terkenal. Deng! 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 Suara langkah kaki yang tajam datang dari pavilion Zyxing. Kemudian, sesosok tubuh anggun keluar dari pavilion. Wanita yang muncul di hadapan semua orang itu mengenakan gaun berwarna merah muda pucat dengan kain kasa putih di bagian luar, memperlihatkan leher indahnya dan tulang selangka yang terlihat jelas. Lipatan gaunnya seperti salju, dan cahaya bulan menyinari tanah. Panjangnya lebih dari tiga kaki, dan itu membuat jalannya semakin anggun dan indah. Rambut hitam halusnya diikat dengan ikat rambut dan jepit rambut kupu-kupu dimasukkan ke rambutnya. Sehelai rambut hitam halus tergantung di depan dadanya. Dia telah mengaplikasikan riasan tipis-tipis, yang hanya menambah warna. Sedikit kemerahan di pipinya menciptakan semacam kulit murni yang halus dan imut seperti kelopak bunga. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin, tetapi juga seperti es yang jernih dan transparan. Wanita halus dan cantik ini adalah murid langsung keempat dari Sky Capital Peak, Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui, yang telah berhasil mengolah kitab suci surgawi kuno, mengungkapkan aura yang menggerakkan hati orang-orang, memberi mereka persona yang berbeda. Di luar Star Picking Pavilion, banyak murid inti yang terkejut ketika mereka melihat sosok cantik ini muncul di depan mereka. Jejak ketidakhadiran muncul di mata mereka. Bahkan Jian Mu, yang mengembangkan hukum kekejaman, mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Mu Cheng Sui muncul di hadapannya saat ini. Chen Sui, selamat karena telah menyalakan suar kelima di Capital Sky Peak. Pada saat yang sama, kamu juga telah memahami, kitab suci kuno yang menanyakan surga. Orang tua Tiandu memandang gadis cantik di depannya sambil tersenyum, tetapi segera dia berseru kaget, Chen Sui, kamu telah menembus alam kaisar lapisan ketujuh. Mu Cheng Sui dengan anggun membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Chen Sui meminjam kekuatan suar api untuk menerobos dua alam sekaligus, itu semua hanya kebetulan. Orang lain mungkin beruntung, tapi menurutku adik perempuan Chen Sui tidak beruntung. Tangan kanan Yang Yi menopang kepalanya saat dia berbaring di tanah, berbicara dengan suara malas. Kakak tertua, kamu menyanjungku. Mu Cheng Sui tersenyum ringan, dan dia tidak berani meremehkan Yang Yi sama sekali. Bakat alami yang terakhir ini sangat menakutkan, dan dia adalah eksistensi yang menduduki peringkat teratas di seluruh neraka ke-9. Selain itu, reputasinya sebanding dengan Yuan Zi bertahun-tahun yang lalu. Namun, Yang Yi pernah mencoba memahami sutra surgawi kekosongan di tablet batu kekosongan, namun dia tidak berhasil. Jika tidak, dengan bakat Yang Yi, prestisenya pasti akan melampaui Yuan Zi. Adik junior Chen Sui, selamat. Jian Mu tiba di depan Mu Chen Sui saat senyuman tidak wajar muncul di sudut mulutnya. Setelah berbicara, dia mendapatkan kembali wajahnya yang tanpa ekspresi. Mata indah Mu Cheng Sui tertuju pada Jian Mu dan dia berkata sambil menghela nafas, Saudara senior Jian Mu, kamu telah mengembangkan hukum kekejaman. Mata Jian Mu berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, Iya. Kenapa mengganggu? Mu Cheng Sui berkata sambil menghela nafas. Jian Mu kembali memperlihatkan senyuman yang tidak wajar dan berkata, Ini adalah pilihanku sendiri. Hanya hukum kekejaman yang bisa membuatku menapaki jalur seni bela diri dengan lebih teguh. Mendengar ini, Mu Cheng Sui terdiam. Dia tahu bahwa Jian Mu telah memutuskan untuk mengembangkan hukum kekejaman karena dia. Meskipun hukum kekejaman kuat, ia mempunyai kelemahan yang besar. Ketika seseorang terus memahami hukum kekejaman, kultifator akan menjadi tanpa emosi dan sangat berdarah dingin. Pada akhirnya, mereka malah akan memandang kehidupan manusia seperti rumput dan dengan mudah berjalan secara ekstrim. Saudari muda Chen Sui, Anda menerobos pada saat yang tepat. Kebetulan sebelum pembukaan istana ekstrim ganda es dan api, Anda telah berhasil menerobos ke alam kaisar lapisan ke-7. Saya khawatir panen Anda masuk istana ekstrim ganda es dan api kali ini tidak akan kecil. Feng Nian Lan berkata sambil tersenyum. Mu Cheng Sui menjawab sambil tersenyum, Kalau begitu, terima kasih atas kata-kata baikmu, kakak senior Feng. Chen Sui, kamu telah berhasil mengembangkan kitab suci kuno yang bertanya pada surga, ini adalah sebuah hal yang layak untuk dirayakan. Slip Giyok ini telah mencatat pengalaman bertahun-tahun guru dalam mempelajari, kitab suci kuno yang bertanya pada surga, ini seharusnya sangat bermanfaat bagi Anda. Orang tua Tiandu menyerahkan Slip Giyok sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Mu Cheng Sui. Mata indahnya bergerak dan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia berkata, Terima kasih, guru. Baiklah, baiklah, ayo bubar. Istana ekstrim ganda es dan api akan dibuka hanya dalam tiga bulan. Jika Anda tidak berkultifasi dengan baik dan meningkatkan kultifasi Anda, saya khawatir Anda bocah nakal bahkan tidak akan bisa menyentuh pintu istana ekstrim ganda es dan api. Orang tua Tiandu melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan murid-murid di sekitarnya untuk pergi. Setelah beberapa saat, kerumunan yang awalnya ramai menjadi semakin sepi. Kalian berempat harus kembali dan berkultifasi dengan baik. Setelah memasuki istana ekstrim ganda es dan api, kalian harus mencoba yang terbaik untuk masuk sedalam mungkin dan mengalahkan semua murid dari delapan puncak utama lainnya dan memenangkan kejayaan bagi langit kita. Puncak ibu kota, kata pak tua Tiandu sambil terkekeh. Mu Cheng Sui, Jian Mu, dan Feng Nian Lan semuanya mengangguk setuju. Namun, Yang Yi melambaikan tangannya dengan malas dan berbaring di tanah, sama sekali mengabaikan orang tua Tiandu. Hal ini membuat orang tua Tiandu mengertakkan Gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Api suar di Sky Capital Peak secara alami menarik perhatian delapan puncak utama lainnya. Bangunan di puncak-puncak iblis ilahi semuanya terbuat dari batu hitam, yang terlihat cukup aneh. Di tengah puncak iblis ilahi, ada menara batu yang tajam. Di puncak menara batu berdiri sosok yang bangga. Ini adalah seorang pemuda yang sangat kuat. Kulitnya berwarna hitam kebiruan, dan wajahnya yang bersudut menunjukkan sedikit rasa dingin. Ada tanda vertikal hitam di antara alisnya, seolah itu bekas luka. Sky Capital Peak telah menyalakan api suar lagi. Mata orang tua Tiandu tidak buruk. Dia sebenarnya mampu memilih murid yang luar biasa setiap saat. Pemuda tegap itu bergumam pada dirinya sendiri dengan acuh-ta'acuh. Fuyu, di seluruh akademi dalam, satu-satunya yang bisa berdiri bahu-membahu denganmu adalah Yang Yi dari puncak ibu kota langit. Meskipun bakat Muceng Swee cukup bagus, masih ada kesenjangan besar antara dia dan kamu. Saat pemuda tegap itu selesai berbicara, sebuah suara lembut terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul di belakang pemuda tegap itu seperti selembar kertas. Orang ini berusia sekitar 30 tahun. Ototnya menonjol dan dia memiliki janggut. Saat dia tersenyum, dia memperlihatkan sederet gigi putih, memberinya persona yang menawan. Tuan Puncak, Fuyu menggenggam tangannya dan berkata dengan sopan. Tria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku Master Puncak di masa depan. Panggil saja aku dengan namaku. Kekuatanmu tidak lebih lemah dari milikku. Meskipun budidayamu belum mencapai sage calon, hukum kehancuran yang telah kamu pahami sangatlah kuat. Aku tidak yakin bisa mengalahkanmu dalam pertarungan sesungguhnya. Namun, Fuyu menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Master Puncak, kamu tidak perlu mengatakan itu. Jika bukan karena bimbingan Master Puncak, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian saya pada akhirnya, kamu masih menjadi guru puncak dan guruku. Lu Yuanhua terkekeh. Dia melihat tatapan Fuyu dan sangat puas. Dia berkata, Bagus, bagus. Fuyu, kamu benar-benar tidak menyianyiakan usaha yang aku curahkan untuk mengasuhmu. Master Puncak, sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Fuyu bertanya sambil tersenyum. Senyuman di bibir Lu Yuanhua semakin lebar saat dia berkata, Hehe, memang ada peristiwa yang membahagiakan. Tiga bulan yang lalu, seorang murid inti bergabung dengan puncak iblis ilahiku. Kemudian, aku mengetahui bahwa si kecil memiliki jiwa armor abadi. Sudut mata Fuyu bergerak-gerak. Dia berkata, Jiwa armor yang tak mati. Seorang kultifator dengan jiwa pelindung seperti itu sangat cocok untuk mengembangkan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Apakah Master Puncak berencana menjadikannya sebagai murid pribadi? Haha, bagaimana mungkin saya tidak menerima bibit yang bagus? Lu Yuanhua berkata dengan gembira. Fuyu juga tersenyum. Dia berkata, Kalau begitu, selamat, Ketua Puncak. Saya agak penasaran. Seperti apa adik junior saya? Aku akan mengajakmu menemui lelaki kecil itu nanti. Ngomong-ngomong, lelaki kecil itu cukup sesuai dengan kesukaanku. Dia lelaki yang berpikiran sederhana. Aku suka lelaki lugas yang tidak menggunakan otaknya. Lu Yuanhua terkekeh. Di sebuah bangunan di Great Void Peak, seorang lelaki tua berjubah daois memegang kocokan ekor kuda di tangannya dan diam-diam menatap api suar di Sky Capital Peak. Di belakang lelaki tua itu berdiri seorang lelaki muda dengan jubah daois yang sama. Sky Capital Peak benar-benar penuh dengan talenta. Mereka benar-benar menyalakan suar lainnya, kata lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Pemuda berjubah tau memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan dan memegang ekor rubah hijau di mulutnya. Dia berkata dengan santai, Tuan, adik perempuan junior yang Anda sukai akhir-akhir ini tidak kalah dengan Muceng Sui. Bisa dibilang, dia bahkan lebih kuat. Mengapa Anda menghela nafas? Kerutan di dahil lelaki tua itu meredah ketika dia menyebut nama adik perempuannya. Dia tersenyum dan berkata, Gata memang lumayan, terutama jiwa armor yang ada pada dirinya. Ia sangat kuat. Menurutku jiwa armor itu mungkin adalah jiwa armor urat surga yang legendaris. Pemuda itu terkejut dan berkata dengan curiga, Tuan, apakah Anda berbicara omong kosong? Jiwa armor urat surga merasa iri dengan surga. Mengapa jiwa pelindung seperti itu muncul di tanah timur kita yang tidak berarti? Pendeta tau tua itu meraung dan berkata, Bocah kecil, apakah kamu tahu lebih banyak atau kamu tahu lebih banyak daripada Tuanmu? Saya telah membaca tentang karakteristik jiwa armor murka surga dari buku-buku kuno. Jiwa pelindung Gata pastilah jiwa pelindung murka surga. Lagipula, saat aku menerima gadis kecil itu sebagai murid pribadiku, Aku sudah menguji jiwa pelindung gadis kecil itu. Tebakanku benar sekali. Pemuda itu tampak serius dan berkata, Pantas saja kecepatan kultivasi adik perempuanku begitu cepat. Dia memiliki jiwa armor murka surga. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum dia melampauiku. Bocah nakal, jangan bermalas-malasan. Kekosongan tanpa bentuk di puncak kekosongan besar kita tidak kalah dengan kitab suci kuno penyelidik surgawi di puncak ibu kota surgawi. Jika kau bisa mengolahnya dengan sempurna, kau akan bisa masuk ke dalam tiga besar peringkat dewa. Kata Daois tua itu dengan tatapan tajam. Pemuda itu menciutkan lehernya dan bergumam, Mengapa kamu begitu galak, Pak tua? Meskipun budidaya Jianmu adalah alam kecil yang lebih rendah dari saya, anak itu adalah seorang pembudidaya pedang. Dia pandai menyerang. Bukan masalah besar kalau peringkatku lebih rendah darinya, kan? Nak, kamu masih berani mengatakan itu. Kamu dikalahkan oleh Jianmu, dan kamu masih berpikir kamu benar. Raung pendeta tahu tua itu. Pemuda itu mengangkat bahu dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya telah mengembangkan kekosongan besar tanpa bentuk hingga tingkat terakhir. Jika saya bertemu Jianmu lagi, saya khawatir orang itu akan ditekan oleh saya. Oh, Anda telah berkultivasi hingga tingkat terakhir. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Raung pendeta tahu tua itu. 1358. Di platform teratai puncak Tai Suan, dua wanita cantik duduk berhadapan. Di atas meja di depan mereka, ada sitar. Kedua wanita itu memetik senarnya dengan tangan ramping mereka. Gelombang-gelombang suara menyebar ke seluruh platform seperti gelombang laut. Udara berdenyut dengan gelombang suara. Niat membunuh dalam gelombang suara itu sangat tajam, seolah bisa memotong dan menembus segalanya. Diedit oleh, Liver, Fingerfox. Wu Xiang, King Yin, kalian berdua memang jenius dalam bidang musik. Meskipun kalian berdua baru berlatih kitab suci sitar enam lapis selama tiga bulan, kalian baru mencapai tingkat awal. Namun, serangan gelombang suara yang dibentuk oleh kalian berdua bahkan membuatku takjub. Suara tepuk tangan terdengar dari bawah platform teratai. Kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun berwarna pelangi berjalan ke peron selangkah demi selangkah. Mata poeniksenya tertuju pada dua wanita di tengah peron. Senior Wan He, kamu terlalu baik. Dibandingkan kamu, kami masih tertinggal jauh. Mo Yan Wu Xiang dan King Yin berdiri. Mo Yan Wu Xiang tersenyum. Yuan Wan He menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu rendah hati. Saat aku berlatih kitab suci sitar enam lapis selama tiga bulan, aku tidak bisa mencapai level kalian berdua. Jika kalian berdua telah berlatih enam lapis melapisi Sider Scripture selama beberapa tahun seperti saya, saya khawatir kekuatan anda pasti berada di atas milik saya. Setelah mengatakan itu, wajah cantik Yuan Wan He menjadi serius. Ia berkata, istana polaritas ganda es dan api akan dibuka dalam tiga bulan. Kalian berdua harus berlatih kitab suci sitar enam lapis dengan baik. Jika waktunya tiba, kalian akan masuk bersamaku. Kali ini, puncak tai suan kita harus mendapatkan peringkat yang bagus. Ia. Mo Yan Wu Xiang dan King Yin saling memandang dan mengangguk. Mata mereka penuh keseriusan. Di depan sebuah bangunan terpencil di Hidden Sword Peak, sesosok tubuh kesepian sedang memegang pedang panjang berwarna hitam. Dia sedang berlatih teknik pedang. Langkah kakinya ringan dan tersebar, dan langkahnya cukup berirama. Cahaya pedang tajam samar-samar muncul di sekujur tubuhnya seperti cahaya bulan. Pada akhirnya, dia menyingkirkan pedang panjangnya saat pandangannya tertuju pada suar api di sky capital peak yang melesat ke langit. Sepertinya Mu Cheng Sui telah berhasil mengembangkan kitab suci kuno yang mempertanyakan surgawi. Baik itu saudara Zuo atau Mu Cheng Sui, mereka jauh di depanku. Aku tidak boleh ketinggalan. Pemuda itu memiliki tatapan serius di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku harus menjadi murid pribadi sesegera mungkin dan mengembangkan panduan pedang pemakaman surga. Meskipun bakatku kalah dibandingkan Gata, Jianan, dan yang lainnya, surga memberi penghargaan kepada orang yang rajin. Karena aku kurang berbakat, aku akan menebusnya. Orang ini adalah Moling Tian. Dalam tiga bulan sejak dia memasuki puncak pedang tersembunyi, dia berlatih pedang seperti orang gila. Dia memulai dari teknik dasar pedang dan mempraktikkannya langkah demi langkah. Dia hampir mempraktikkan sebagian besar panduan pedang di puncak pedang tersembunyi. Dia hanya kehilangan teknik terkuat dari hidden sword peak, heavensbureal sword manual. Surga memberi penghargaan kepada orang yang rajin. Betul, siapa nama si kecil ini? Tidak jauh dari Moling Tian, ada dua sosok yang berdiri diam di atas sebuah bangunan berbentuk pedang. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut seperti mahkota, memegang pedang kayu di tangannya. Yang lainnya adalah seorang wanita anggun dengan pedang kecil di pinggangnya. Mata indahnya dipenuhi rasa dingin. Tuan, namanya adalah Moling Tian. Dia memasuki puncak pedang tersembunyi tiga bulan lalu sebagai murid inti, kata wanita itu dengan dingin. Jika bakatnya tidak cukup baik, dia akan menebusnya. Anak ini memiliki temperamen yang baik. Biarkan dia datang ke pavilion pedang untuk mengembangkan panduan pedang pemakaman surga. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menghilang dari bangunan berbentuk pedang, meninggalkan wanita berwajah dingin itu diam-diam memperhatikan Moling Tian, yang masih berlatih pedang. Anak, saya mendengar bahwa kekasih kecil Anda mengandalkan kitab suci kuno yang mempertanyakan surgawi untuk mencapai alam kaisar tingkat ke-7. Kultifasinya jauh di depan Anda. Di puncak asal misterius, Saoyu tiba-tiba mengedipkan mata ke arah Zuawan, seolah ingin memprovokasi Zuawan. Zuawan meringkuk di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, semakin tinggi kultifasi Chen Shui, semakin saya menginginkannya. Saoyu terkejut, dia segera menyipitkan matanya dan berkata, Nak, kemana perginya Chauvinisme laki-lakimu? Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh kalah dari kekasih kecilmu. Jika tidak, apa pendapat orang lain tentang Anda? Zuawan mengangkat bahu dan berkata, saya tidak peduli. Apakah pendapat orang lain penting? Ini, Saoyu mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Oh, ngomong-ngomong, Pak Tua Sao, Apakah ada versi lengkap dari tujuh segel berharga emosi di pelataran dalam? Zuawan tiba-tiba bertanya. Segel berharga tujuh emosi adalah teknik budidaya tingkat bijak yang telah dia tukarkan di pengadilan luar. Tentu saja, teknik budidaya ini satu tingkat lebih rendah dari teknik budidaya terkuat di sembilan puncak. Itu seharusnya merupakan teknik kultifasi yang diciptakan oleh seorang senior di alam sage yang mendalam. Namun, ini adalah teknik budidaya tambahan khusus yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan melemahkan kekuatan lawan. Itu sangat praktis. Oleh karena itu, Zuawan bersiap untuk mengembangkan versi lengkap dari segel berharga tujuh emosi. Saoyu terkejut dan berkata, Kamu telah mengembangkan versi yang tidak lengkap dari segel berharga tujuh emosi. Ya, saya menukarkan segel cinta, segel duka, dan segel kemarahan dari segel berharga tujuh emosi di pelataran luar. Zuawan menganggup dan berkata, Jadi begitu, pengadilan negeri memang memiliki versi lengkap dari tujuh segel berharga emosi. Teknik kultifasi ini tidak terlalu berharga. Saya punya satu setnya, Anda bisa mengolahnya. Saoyu mengungkapkan ekspresi pengertian. Dia segera mengeluarkan slip giok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Jelas sekali, segel berharga tujuh emosi tercatat di slip giok ini. Patua Sao, terima kasih banyak. Zuawan mengambil slip giok dan berkata sambil tersenyum. Segel berharga tujuh emosi tidaklah sulit. Jika Anda dapat memahami kitab suci kekosongan abadi, maka Anda akan menjadi sangat kuat. Bekerja keraslah. Juga, istana polaritas ganda es dan api akan dibuka dalam tiga bulan. Nak, kamu harus bekerja keras. Jika saatnya tiba, kamu harus memenangkan kejayaan untuk Aoyuan Fengku. Saoyu berkata dengan penuh semangat. Zuawan mengangkat bahu. Dengan kondisi Aoyuan Feng saat ini, sangat sulit baginya untuk mendapatkan peringkat yang bagus di istana polaritas ganda es dan api. Namun, Zuawan sangat menantikan istana polaritas ganda es dan api. Lagipula, simbol suci es dan api ada di sana. Apakah ada keuntungan mendapatkan peringkat bagus di istana polaritas ganda es dan api? Zuawan tiba-tiba bertanya. Saoyu menatapnya dan berkata, tentu saja ada manfaatnya. Jika lebih banyak orang memasuki istana polaritas ganda es dan api, dan semakin dalam istananya, semakin tinggi Yuan Qi di puncak utama akan didistribusikan. Itu akan menjadi membantu para murid dari puncak utama untuk berkultivasi. Di bawah sembilan puncak utama, ada Vena Yuan yang sangat besar. Halaman dalam mengandalkan kekuatan Vena Yuan untuk menekan istana polaritas ganda es dan api. Istana polaritas ganda es dan api. Jika murid dari puncak utamamu bisa mendapatkan peringkat yang bagus di istana, maka puncak utama akan diisi kembali oleh Yuan Feng bawah tanah, dan Yuan Qi di puncak utama akan lebih kaya. Zuawan mengangguk. Dia tidak menyangka akan ada keuntungan sebesar itu bersaing memperebutkan peringkat di istana polaritas ganda es dan api. Selain itu, Zuawan merasa bahwa Yuan Qi di Aoyuan Feng jauh lebih tipis daripada di puncak Tiandu. Sepertinya Aoyuan Feng berada di peringkat terakhir. Zuawan memutar mata ikannya yang mati dan berkata, Uhuk uhuk, apa maksudmu kita selalu berada di peringkat terakhir? Hanya saja Aoyuan Feng kita lebih rendah hati dan meremehkan persaingan dengan puncak utama lainnya. Saoyu terbatuk-batuk. Lalu kenapa kamu ingin aku memenangkan kejayaan untuk Aoyuan Feng? Zuawan agak terdiam saat dia melihat ke arah Saoyu. Dia telah melihat melalui orang tua ini. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang ingin menyelamatkan mukanya bagaimanapun caranya. Kata-katanya bermartabat, tetapi di mata Zuawan, itu semua tidak masuk akal. Batuk-batuk, masih ada beberapa hal yang harus aku tangani. Kamu terus memahami kitab suci kekosongan abadi. Aku pergi. Jejak kemerahan muncul di wajah Saoyu yang dipenuhi kerutan. Jelas, dia malu diekspos oleh Zuowen di depannya, jadi dia melarikan diri dari tempat ini seperti sedang terbang. Zuawan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Saoyu. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Void Stone Tablet. Anak laki-laki, hukum kekosongan tidaklah mudah untuk dipahami. Saya pikir Anda harus memfokuskan energi Anda pada simbol suci APS. Jika Anda menggabungkan racun dingin gelap dan api karma sembilan api, energi yang tercipta pasti tidak terbayangkan. Saat Zuowen hendak memahami tablet batu Void, suara Xiaohei terngiang di benaknya, menyebabkan mata Zuowen menyipit. Lagi pula, hanya ada waktu tiga bulan sebelum Istana Ekstrim Ganda S dan api dibuka. Kamu mempunyai bagian dari asal mula simbol suci APS, jadi kamu mempunyai banyak keunggulan dibanding yang lain. Jika kamu menggunakan racun dingin gelap dan sembilan nyalakan api karma, kamu pasti akan menjadi seperti ikan di dalam air. Lanjut Xiaohei. Mungkin, namun, racun dingin gelap dan api karma sembilan api terlalu kuat. Saya sudah mencobanya sebelumnya, tetapi saya tidak bisa mengendalikan kedua energi ini sama sekali. Hanya dalam tiga bulan, bahkan jika saya mengerahkan seluruh energi saya ke dalamnya, saya mungkin tidak akan berhasil memadukan energi baru, kata Zuowen sambil menghela nafas. Benar, mungkin memasuki Istana Kutub Ganda S dan api akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk menggabungkan dua jenis energi es dan api. Istana Kutub Ganda S dan api mengandung energi es dan api yang sangat kuat. Anda mungkin bisa melakukannya mendapatkan inspirasi di sana. Mendengar kata-kata Xiaohei, Zuowen mengangguk. Dia duduk bersila di depan Void Stoney Tablet dan terus memahami hukum Void. Sebulan kemudian, lelaki Tuatian Du tiba-tiba memanggil sembilan master puncak ke Sky Capital Peak. Saoyu, yang awalnya belajar di rumah kayu, juga dipanggil. Di aula luas Star Picking Pavilion, ada meja bundar besar. Sembilan sosok dengan aura menakutkan duduk dengan tenang di meja bundar. Di ujung meja bundar, ekspresi lelaki Tuatian Du sangat serius, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiandu, kenapa kamu tiba-tiba memanggil kami? Saoyu bertanya dengan sedikit tidak senang. Dia masih berkonsentrasi mempelajari benda di tangannya, tetapi tiba-tiba diganggu oleh token geokomunikasi milik orang tua Tiandu. Tentu saja, dia tidak bahagia dan tidak memperlakukan orang tua Tiandu dengan baik. Melihat penampilan Tiandu, aku khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Lu Yuanhua, pemimpin puncak dari puncak iblis ilahi, berkata, suaranya seperti guntur, bergema di aula. Itu memekatkan telinga. 1359. Hilangnya secara misterius. Ini sepertinya bukan hal yang langka bukan? Setiap tahun, ada seniman bela diri yang hilang di alam divine spectre. Itu pasti karena mereka menyelinap keluar dari alam arwah ilahi. Di meja bundar, seorang wanita cantik dengan pakaian mewah bersandar malas di kursi. Tubuhnya yang anggun dan montok ditampilkan dengan sempurna di depan semua orang, membuat darah mereka terasa seperti mendidih. Wanita cantik ini adalah pemimpin puncak dari puncak diok agung, Chi Yu Yun. Dia juga satu-satunya perempuan di antara sembilan pemimpin puncak. Setiap orang yang hadir adalah tuan jika ditempatkan di luar. Meskipun mereka melirik lagi pada postur menggoda Chi Yu Yun, mereka tidak akan terganggu olehnya. Saudari junior Yu Yun, kali ini berbeda. Di sebuah kota di perbatasan alam hantu ilahi, hampir seratus seniman bela diri alam kaisar semuanya hilang. Kota ini dibantai dalam semalam dan menjadi kota mati, kata Tetua Tiandu dengan suram. Membantai sebuah kota, mungkinkah semacam kultifator jahat telah muncul di alam ilahi kita dan membantai sebuah kota. Lu Yuan Hua menyipitkan matanya dan suaranya menjadi dingin. Tidak hanya Lu Yuan Hua, tetapi yang lainnya juga menjadi kedinginan. Alam arwah ilahi adalah sebuah dunia kecil yang dikuasai oleh halaman dalam. Itu adalah wilayah mereka dan makhluk hidup di alam divine spectre adalah bagian darinya. Seseorang telah membantai sebuah kota di alam divine spectre. Itu terlalu memalukan. Karena seseorang begitu berani membantai sebuah kota, aku khawatir itu akan terjadi untuk kedua kalinya. Kita harus menyelidikinya. Seniman bela diri kaisar realem di alam arwah ilahi adalah orang-orang kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati tanpa mengetahuinya. Mengapa? Dia adalah pemimpin puncak dari puncak kekosongan besar, penganut tahu kekosongan besar, si Tianhua. Dia juga merupakan seorang setengah biksu. Kekosongan besar tanpa bentuk yang telah dia kembangkan telah mencapai puncak kesempurnaan dan mencapai puncak kesempurnaan. Iya, kita memang perlu menyelidikinya. Kota yang dibantai disebut kota Yan Yue. Kota yang paling dekat dengan kota Yan Yue adalah kota San Yuan. Kalau tidak salah, target si pembunuh selanjutnya adalah kota San Yuan, kata Penatua Tiandu dengan sungguh-sungguh. Iya, kita harus mengirim orang terlebih dahulu untuk menunggu kelinci itu muncul, kata si Tianhua serius. Pak Tua Tiandu menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya juga memiliki niat yang sama. Batuk-batuk, keempat promurid puncak Tiandu kita pada dasarnya semuanya dalam pengasingan, jadi kali ini terserah kalian semua. Suan Chi juga berkultivasi dalam pengasingan. Saya dapat mengirimkan beberapa murid inti, tetapi saya tidak dapat melakukan apapun terhadap murid pribadi, jawab Suan Song acuh-ta'acuh dan berhenti berbicara. Yang lain saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Istana es dan api ekstrim ganda akan segera dibuka. Murid pribadi dari berbagai puncak utama semuanya berkultivasi secara tertutup. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menyelidiki masalah sepele seperti itu? Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah kota kecil di perbatasan alam Divine Spectre. Bagi Akademi Dalam, itu sungguh tidak berarti. Jika masalahnya tidak berkembang ke tahap yang sangat serius, Akademi Dalam tidak akan bersedia mengirimkan terlalu banyak orang untuk menanganinya. Saya melihat bahwa Saudara Muda Saoyu cukup tertarik dengan masalah ini. Seharusnya lebih tepat untuk menyerahkannya ke puncak Aoyuan. Tiba-tiba, Suan Song berkata dengan acuh-ta'acuh. Desir, desir. Seketika, mata semua orang di meja bundar tertuju pada Saoyu yang mengantuk yang duduk di sudut. Hem, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Merasakan tatapan semua orang, Saoyu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan sedikit gelisah. Haha, Saudara Muda Saoyu, pro-murid dari delapan puncak utama kita semuanya mengasingkan diri dan tidak dapat dikirim untuk menyelidiki pembantaian tersebut. Batuk-batuk, puncak Aoyuanmu sedikit menganggur, jadi tugas penting ini akan diserahkan ke puncak Aoyuanmu, kata Pak Tua Tiandu sambil tersenyum. Ini, pro-murid puncak Aoyuan kita juga sedang mengasingkan diri dan aku tidak bisa mengirim siapapun keluar. Kamu, Saoyu cemas dan cepat-cepat berkata. He he, kakak muda Saoyu, puncak Aoyuanmu selalu berada di dasar istana ekstrim ganda es dan api beberapa kali terakhir. Kali ini tidak terkecuali. Jadi, tidak masalah apakah murid pribadimu dibudidayakan atau tidak. Suan Zong mencibir. Terakhir kali, karena Zuo Wen, Suan Zong membenci seluruh puncak Aoyuan, terutama Saoyu. Dia sangat membenci mereka sampai giginya gatal. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengejek mereka, Suan Zong tentu saja tidak sabar. Kata-kata Suan Zong sangat kasar, yang membuat master puncak lainnya mengerutkan kening. Namun, apa yang dikatakan Suan Zong juga merupakan apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Itu benar, apa yang dikatakan Suan Zong bukannya tidak masuk akal. Kami harus mengirimkan seorang pro-murid untuk menyelidiki masalah ini. Jika tidak, orang-orang di alam neter ilahi akan berpikir bahwa halaman dalam kita tidak menganggap penting masalah ini, yang akan menurunkan prestise halaman dalam kita, Pak Tua Tiandu juga menyarankan. Sialan, kalian semua menipuku. Biar ku beritahu, kali ini, puncak Aoyuan ku pasti tidak akan berada di dasar istana es dan api ekstrim ganda. Jangan kira puncak Aoyuan ku akan berada di bawah istana es dan api ekstrim ganda. Kirimkan seorang pro-murid, kata Saoyu dengan ekspresi yang sangat jelek. Suan Zong mencibir dan berkata, kalau begitu, puncak Aoyuanmu bisa mengirimkan 30 murid inti. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Saoyu tiba-tiba membeku. Puncak Aoyuan mereka hanya memiliki total lebih dari 10 murid inti, bagaimana mereka bisa mengirimkan 30? Hei hei, kamu bahkan tidak bisa mengirimkan 30 murid inti, dan kamu masih tidak mau mengirimkan seorang pro-murid. Suan Zong mengejek. Saoyu, puncak Aoyuanmu memiliki dua pro-murid. Kamu dapat mengirimkan satu. Permintaan ini tidak terlalu banyak. Ketika saatnya tiba, kami masing-masing akan mengirimkan elit murid inti kami untuk mengikuti pro-puncak Aoyuanmu. Murid untuk menyelidiki bersama, kata Pak Tua Tiandu. Mendengar ini, wajah Saoyu sedikit jelek, tapi dia tidak membantah. Puncak Aoyuan memang terlalu lemah, menyebabkan delapan puncak lainnya kurang lebih meremehkannya. Setelah meninggalkan puncak Tiandu, Saoyu merasa sedikit tertekan. Dia sedikit tertekan tentang siapa yang harus dikirim untuk menyelidiki pembantaian di perbatasan. Lu King stabil dan memiliki bakat yang bagus. Kultivasinya berada di alam kaisar tingkat ke-7. Saoyu ingin mengirim Lu King untuk menyelidiki, tapi Lu King sudah mengasingkan diri tiga bulan lalu. Dia hanya bersedia keluar setelah istana es dan api ekstrim ganda dibuka. Jika Saoyu mengganggu Lu King sekarang, itu pasti akan sangat mempengaruhi dirinya. Meskipun Zuawan tidak mengasingkan diri dan sering pergi ke tablet batu kekosongan untuk memahami hukum kekosongan, Saoyu menaruh harapan besar padanya dan tidak ingin menunda pemahaman Zuawan tentang hukum kekosongan. Apa yang harus saya lakukan? Jangan bilang aku masih harus membiarkan Zuawan menyelidikinya pada akhirnya. Saoyu sangat tertekan dan ragu-ragu. Pak tua Sao, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat tertekan. Suara bingung terdengar. Saoyu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berjalan di depannya. Itu adalah Zuawan, yang baru saja selesai memahami tablet batu void dan bersiap untuk kembali. Mata Saoyu berkedip. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengungkapkan masalah ini kepada Zuawan. Jika Zuawan tidak mau, saya akan dengan tegas menolak Pak tua Tiandu dan yang lainnya. Mendengar penjelasan Saoyu, Zuawan menyipitkan matanya dan berkata, kamu ingin aku pergi ke perbatasan domain divine spectra untuk menyelidiki pembantaian itu. Saoyu tersenyum pahit dan berkata, itu terutama tergantung pada keinginanmu. Jika kamu tidak mau, aku akan segera menolak orang tua Tiandu itu. Mata Zuawan berkedip-kedip saat dia berkata sambil tersenyum, biarkan saya melakukan penyelidikan ini. Bagaimanapun, saya sudah bosan tinggal di pengadilan negeri akhir-akhir ini, dan saya belum membuat banyak kemajuan dalam memahami hukum kekosongan. Mungkin saya akan mendapat pencerahan saat aku keluar. Mata Saoyu menunjukkan sedikit kecurigaan. Kamu benar-benar berencana menerima misi ini. Aku benar-benar berencana melakukannya. Zuawan berkata sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, saya akan mendiskusikannya dengan Tiandu. Saya akan meminta orang tua itu untuk mengirim lebih banyak orang kepada Anda. Selain itu, Anda hanya akan menyelidikinya. Jangan tinggal terlalu lama, atau Anda akan melewatkan waktu pembukaan. Istana ekstrim ganda es dan api. Saoyu dengan hati-hati menginstruksikan Zuawan sebelum buru-buru meninggalkan puncak asal misterius. Jelas, dia akan mendiskusikannya dengan Pak Tua Tiandu, yang berencana pergi ke puncak Tiandu. Melihat sosok Saoyu yang pergi, mata Zuawan berkedip. Dia tidak mengambil inisiatif untuk keluar kali ini tanpa alasan. Selain kebosanan tinggal di puncak asal misterius sepanjang waktu, Zuawan ingin memanfaatkan waktu untuk mencoba menggabungkan racun dingin gelap dan api karma sembilan api. Awalnya, Zuawan bisa saja pergi mencari Muceng Sui, tetapi Muceng Sui juga mengasingkan diri selama periode waktu ini untuk menyambut pembukaan istana ekstrim ganda es dan api dalam dua bulan. Saoyu sangat efisien. Setelah satu jam, dia kembali ke puncak asal misterius dan memerintahkan Zuawan untuk berangkat dalam dua hari. Dua hari perlahan berlalu, puncak asal misterius, yang awalnya tidak terlalu ramai, menjadi semakin sepi. Sekilas, tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat pembukaan istana ekstrim ganda es dan api semakin dekat, sebagian besar murid telah memasuki pengasingan. Mereka berencana menggunakan periode waktu terakhir ini untuk berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Hari ini, Saoyu berinisiatif mencari Zuawan dan membawa Zuawan ke pintu masuk gerbang gunung pengadilan negeri. Saat ini, sekelompok orang sudah berdiri di depan gerbang gunung. Pemimpin kelompok ini adalah Pak Tua Tiandu. Adik Saoyu, terima kasih atas kerja kerasmu. Pak Tua Tiandu memandang Saoyu, yang membawa Zuawan kemari, dan berkata sambil tersenyum. Wajah Saoyu penuh ketidaksenangan. Dia menatap ke belakang Pak Tua Tiandu dan berkata dengan cemberut, mengapa kamu hanya mengirim lebih dari 20 murid inti? Bukankah ini terlalu sedikit? Pak Tua Tiandu tersenyum canggung dan berkata, ini adalah murid inti dari Sky Capital Peak. Puncak utama lainnya tidak bersedia mengirim murid inti mereka. Saoyu terdiam beberapa saat, lalu langsung mengumpat, kelompok bajingan ini, mereka benar-benar menganggapku bodoh. Sebelumnya, mereka bersumpah akan mengirim murid inti mereka untuk membantu, tapi dalam sekejap mata, mereka tidak peduli lagi. Sialan! Pak Tua Tiandu terbatuk-batuk dan tersenyum canggung. Dia tidak menyela. Cukup, kalau terlalu banyak orang, itu tidak akan membantu penyelidikan. Sebaliknya, keberadaan kita akan terungkap. Zuowen berkata sambil tersenyum. Zuowen tidak memiliki terlalu banyak persyaratan untuk jumlah orang yang datang. Bagaimanapun, itu hanya penyelidikan. Tidak perlu memobilisasi begitu banyak orang. Hei hei, Zuowen masih lebih peka. Zuowen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah murid inti terkuat puncak ibu kota langit saya, Su Ronghua. Jika waktunya tiba, Anda akan menyelidiki pembantaian kota bersama-sama. Dia akan mendengarkan perintahmu. 1360. Halo, Zuowen. Saya berada di lokasi pertempuran di Sky Capital Peak 4 bulan lalu. Anda benar-benar kuat. Su Ronghua, sebaliknya, tampil alami dan tidak terkendali. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan putih seperti batu giok dan meletakkannya di depan Zuowen. Zuowen terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Itu karena keunikan armorku. Kekuatanku hanya rata-rata. Kekuatan Su Ronghua tidak buruk. Kultifasinya berada di alam kaisar tingkat ke-6. Dilihat dari auranya, dia tidak jauh dari alam kaisar tingkat ke-7. Dia hanya murid inti dari Sky Capital Peak. Tampaknya jarak antara puncak asal misterius dan puncak ibu kota langit cukup besar. Selama proses berjabat tangan, Zuowen juga menilai 20 murid inti di belakang Su Ronghua. Dia menemukan bahwa mereka semua adalah kaisar tingkat ke-4, dengan beberapa kaisar tingkat ke-5. Su Ronghua menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak mempercayai kata-kata Zuowen. Namun, dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa ini menyangkut privasi Zuowen. Tentu saja, dia tidak akan terus bertanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Untuk penyelidikan ini, kamu akan mendengarkan perintah Zuowen. Apakah kamu mengerti? Penatua Tiandu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Ya. Su Ronghua dan sekitar 20 murid inti semuanya mengangguk setuju. Ini adalah senjata kaisar bermutu tinggi, pedang terbang awan merah. Kecepatannya luar biasa. Tunggangi pedang terbang ini dan kamu akan mencapai perbatasan alam arwah ilahi dalam tiga hari. Targetmu kali ini adalah kota Sanyuan. Kamu akan menyelidikinya. Kebenaran dibalik kehancuran kota tetangganya, kota Yanyu. Penatua Tiandu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan pedang terbang berwarna merah. Pedang terbang itu bersenandung dan melebar hingga berukuran beberapa ratus kaki. Itu lebih dari cukup untuk membawa 20 orang di dalamnya. Zua Wen, ambil jimat giok ini. Aku telah meninggalkan bekas di atasnya. Jika kamu menemui masalah di kota Sanyuan, hancurkan jimat giok itu dan aku akan segera bergegas. Sao Yu mengeluarkan jimat giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya pada Zua Wen. Setelah menerima jimat giok, Zua Wen memandang Sao Yu dengan sedikit terkejut dan mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya kamu masih peduli dengan muridmu. Karena kamu begitu tulus, aku tidak akan sopan dan menerimanya. Anak nakal, omong kosong apa yang kamu katakan. Mata Sao Yu melebar karena marah. Nada suaranya menjadi sedikit tidak bersahabat. Aku pergi, Sao Yu tua, aku menghargai kebaikanmu. Selamat tinggal. Dengan itu, Zua Wen menginjak pedang terbang awan merah. Pedang terbang awan merah berputar. Lampu merah menyala. Dan pedang terbang awan merah berubah menjadi pedang terbang awan merah. Pedang terbang awan merah berubah. Pedang terbang awan merah berputar. Awan merah-awan merah. Kecepatan Scarlet Heaven Flying Sword memang cepat. Itu bahkan lebih cepat dari sayap petir ungu Zua Wen. Tentu saja, jika Zua Wen menggunakan kekuatan kekosongan pada sayap petir ungunya, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Mungkin pedang terbang langit merah di bawah kakinya tidak akan bisa dibandingkan. Seperti yang dikatakan Pak Tua Tiandu, kelompok Zua Wen hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk tiba di kota tiga asal. Namun, ketika pedang terbang awan merah mendarat di kota tiga asal, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa kota yang seharusnya ramai dengan aktivitas itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada satu jiwapun di kota tiga asal. Itu seperti kota mati. Apakah kota tiga asal selalu seperti ini? Zua Wen berbalik dan bertanya pada Su Ronghua sambil menatap kota tiga elemen yang sunyi senyap. Su Ronghua menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kota tiga asal adalah kota yang relatif terpencil di alam neter ilahi, bukan berarti tidak ada satu jiwapun di sini. Mungkinkah tragedi di kota Yanyu telah terjadi? Menyebar ke kota tiga asal. Itu sangat mungkin. Mata Zua Wen waspada. Segera setelah itu, dia memerintahkan pedang terbang awan merah untuk mendarat di pusat kota tiga asal. 20 orang turun dari pedang terbang dan melihat sekeliling dengan waspada. Alis Zua Wen sedikit berkerut. Energi mentalnya yang kuat seperti tentakel takasat mata yang menyebar ke segala arah untuk menyelidiki situasi di gedung-gedung di sekitarnya. Namun, yang membuat Alis Zua Wen semakin menegang adalah tidak ada satu jiwapun di bangunan sekitarnya. Bahkan benda-benda di dalam gedung pun tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau apapun. Seolah-olah semua orang di kota tiga asal telah menguap ke udara. Zua Wen, haruskah kita berpencar dan mencari di sekitar kota tiga asal? Alis Suronghua menyatu erat saat dia bertanya pada Zua Wen. Ya, kalian semua berpencar dan mencari. Namun, berhati-hatilah. Jika ada sesuatu yang salah, segera gunakan token geokomunikasi untuk memanggil kami. Zua Wen menganggupkan kepalanya dan berkata. Saat dia berbicara, Suronghua mulai memberikan tugas. Harus dikatakan bahwa Suronghua sangat cakep. Dia juga memiliki beberapa metode untuk mengirimkan murid inti lainnya. Dari sikap hormat para murid terhadap Suronghua, terlihat jelas bahwa Suronghua sangat dihormati di mata mereka. Jika Zua Wen yang mengirim mereka, murid-murid itu mungkin belum tentu mendengarkannya, Zua Wen. Setelah memberikan tugas, 20 murid terbang menuju lingkungan sekitar dan mulai mencari di seluruh kota tiga asal. Suronghua tetap tinggal dan tetap di samping Zua Wen. Zua Wen, bisakah kamu melihat sesuatu yang berbeda? Suronghua bertanya dengan lembut. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak dapat melihat apapun. Jika kita ingin memahami apa yang terjadi di sini, kita perlu menemukan penduduk asli kota tiga asal. Jika tidak, kita tidak akan dapat menemukan apapun atau apapun petunjuk dari kota hantu ini. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 murid inti berkumpul di jalan tempat Zua Wen dan Suronghua berada dari bagian lain kota tiga yuan. Namun, yang mengecewakan Zua Wen dan Suronghua adalah bahwa 20 murid inti tidak dapat menemukan petunjuk berguna di bagian lain kota tiga asal. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun yang masih hidup. Mata indah Suronghua menunjukkan ekspresi khawatir saat dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tri Origin City menjadi kota hantu? Suronghua, apakah kamu tahu alamat kota yanyu? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Suronghua terkejut. Segera setelah itu, dia tanpa sadar menjawab, saya tahu. Kalau begitu ikuti aku ke kota yanyu, kalian semua akan tinggal di kota tiga asal dan menunggu kami kembali. Zua Wen menginstruksikan sebelum mengendalikan pedang terbang cakrawala merah untuk membawanya dan Suronghua. Mereka berubah menjadi busur cahaya merah menyala dan menghilang dari langit di atas kota tiga asal. Kota yanyu sangat dekat dengan kota tiga asal. Zua Wen hanya menghabiskan waktu dua jam untuk mencapai kota yanyu. Perasaan yang diberikan kota yanyu kepadanya bahkan lebih hening dan hampa dibandingkan kota tiga asal. Faktanya, Zua Wen bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa udara di kota yanyu dipenuhi kabut aneh yang dipenuhi aura kematian. Kota yanyu juga merupakan kota hantu. Pemimpin puncak Tiandu berkata bahwa kota yanyu dibantai dan tidak ada yang selamat. Suronghua menghela nafas dengan lembut. Dibantai, senior Tiandu begitu yakin kota yanyu dibantai. Zua Wen bertanya dengan heran. Itu juga tebakan master puncak. Dia berpikir kemungkinan terjadinya pembantaian adalah yang tertinggi. Jawab Suronghua. Apakah ada kota lain di dekat sini? Zua Wen terus bertanya. Suronghua mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya dan membukanya. Total ada lima kota di wilayah perbatasan ini. Selain kota yanyu dan kota tiga asal, ada tiga kota lainnya yaitu kota Renjia, kota Yanliang, dan kota Dumau. Kalau begitu mari kita lihat ketiga kota ini. Zua Wen tidak membuang waktu. Dengan lambayan tangannya, dia langsung melangkah ke pedang terbang bersama Suronghua dan terbang menuju tiga kota lainnya. Keduanya menghabiskan enam jam berpatroli di tiga kota tersebut. Namun yang membuat keduanya murung adalah ketiga kota tersebut juga merupakan kota hantu seperti kota tiga asal dan kota yanyu. Tidak ada satu orang pun di dalamnya dan mereka dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Lima kota di perbatasan semuanya telah dibantai. Siapa sebenarnya yang mampu membantai hampir satu juta orang di lima kota dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang hidup atau mati. Berhenti di kota terakhir, kota Dumau, Zua Wen dan Suronghua saling memandang. Alis mereka berkerut semakin erat saat keraguan di hati mereka semakin dalam. Siapa sebenarnya yang membantai kelima kota ini? Apalagi dibantai dengan sangat rapi. Zua Wen, ayo kita kembali ke kota tiga asal dulu. Wilayah perbatasan ini sangat aneh. Aku khawatir kita harus kembali ke Akademi Dalam dan melaporkan masalah ini kepada Ketua Puncak. Suronghua berkata pada Zua Wen. Baiklah, ayo kembali ke Akademi Dalam dulu. Zua Wen tidak keberatan. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang terbang cakrawala merah sekali lagi terbang dan menuju kota tiga asal. Sekitar enam hingga delapan jam kemudian, mereka mendarat di kota tiga asal. Pada saat ini, langit menjadi gelap dan sekelilingnya menjadi sangat putih dan hitam pekat. Di kota hantu yang kosong, tidak ada satupun lampu yang menyala dan terlihat sangat sunyi. Astaga! Pedang terbang cakrawala merah mendarat di kota tiga asal. Segera setelah itu, Suronghua mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan memberitahu 20 murid inti yang sebelumnya berada di kota. Oh, tidak ada respon. Setelah mengirimkan pesan, Alis Suronghua sedikit menyatu saat dia berkata dengan heran. Apa yang salah? Zua Wen bertanya. Baru saja, saya menggunakan jimat biokomunikasi untuk memberitahu saudara senior dan junior lainnya. Namun, saya menemukan bahwa tidak ada yang menjawab. Secara logika, jika mereka semua berada di kota tiga asal, mereka pasti akan membalas pesan saya. Alis Suronghua terjalin erat saat dia berkata. Mungkin mereka melihat kita sudah lama tidak kembali dan pergi mencari kita. Mengapa kita tidak bermalam di kota tiga asal? Mungkin mereka akan kembali besok. Saat itu, kita bisa kembali ke akademi dalam bersama-sama. Zua Wen menyarankan. Suronghua menghela nafas pelan. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata. Sepertinya ini satu-satunya cara. Penginapannya tepat di depan. Pasti ada banyak kamar di dalamnya. Ayo kita masuk dan bermalam. Zua Wen menunjuk ke depan. Ada loteng kecil yang cukup indah di sana. Di luar loteng terdapat tiang bambu dengan kanvas digantung di atasnya. Kata, penginapan, tertulis di kanvas. Setelah memasuki penginapan, bagian dalamnya gelap gulita. Dengan jentikan jarinya, Zua Wen mengeluarkan mutiara bercahaya dari cincin spiritualnya. Mutiara bercahaya ini mungkin merupakan harta langka di dunia sekuler. Namun, bagi seorang kultifator, itu hanyalah benda duniawi yang digunakan untuk penerangan. Semua yang ada di penginapan ini rapi dan rapi. Namun, tidak ada satu orang pun. Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Su Ronghua melihat sekeliling penginapan dan mendesah pelan.